Jempolnya bos ya, terima kasih. Spirit Vessel Season 36, nasib ada di tanganku. Feng Feiyun telah melihat banyak hal aneh dalam hidupnya, jadi dia tidak bisa tidak menjadi serius saat ini. Meninggalkan seutas jiwaku, sang putri bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah meninggalkan seutas jiwa sama dengan menjualnya ke tablet untuk mendapatkan takdirnya dan menjadi keajaiban yang tiada taraf di suatu zaman. Meskipun ini tidak terbayangkan, itu adalah satu-satunya penjelasan. Nyatanya, pertanyaan terbesar di benak Feng Feiyun dan sang putri saat ini adalah, apakah hanya tabletnya? Feng Feiyun menatap sang putri dan bertanya, kamu masih ingin meninggalkan namamu di tablet? Mata berbintang sang putri mengungkapkan sedikit perjuangan. Ini adalah pilihan yang sulit. Meninggalkan nama seseorang di tablet berada dalam jangkauannya, tetapi setelah melakukannya, dia harus menyerahkan seutas jiwanya. Bagi yang lain, belum lagi seutas jiwa mereka, mereka bahkan rela menyerahkan hidup mereka. Namun, untuk wanita yang sombong seperti sang putri, ini bahkan lebih sulit daripada mengambil nyawanya. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan orang bijak umat manusia ketika membuat keputusan ini. Sang putri pasti merasakan hal yang sama saat ini. Tidak ada yang tahu malapetaka apa yang akan menimpa mereka di masa depan setelah meninggalkan seutas jiwa mereka di sini. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati tidak ingin hidup mereka berada di tangan orang lain. Sang putri mengertakan gigi dan berkata, dunia ini seperti piramida. Setiap orang pasti memiliki seseorang untuk diandalkan. Seseorang tidak dapat mengandalkan satu orang untuk menguasai dunia. Meninggalkan seutas jiwaku di sini belum tentu merupakan hal yang buruk. Feng Feiyun tidak menyangkalnya, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Selama aku bisa meninggalkan namaku di tablet, aku akan bisa mendapatkan pemeliharaannya dan dukungan dari banyak orang. Hari aku naik tahta permaisuri sudah dekat. Mata sang putri sama indahnya dengan namong Hongyan, tetapi ada kilatan mematikan di dalamnya. Feng Feiyun secara alami memperhatikan niat membunuh di matanya. Dia tidak takut Feng Feiyun akan bersaing dengannya untuk meninggalkan namanya di Monumen Sein. Sebaliknya, dia ingin membungkamnya. Dia tidak ingin ada yang tahu kebenaran di balik Monumen Sein. Selama dia membunuh Feng Feiyun, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menawarkan segumpal jiwanya ke Monumen Sein. Masalah ini sangat penting untuk kenaikan tahtanya di masa depan. Dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Suosh! Feiyun menggunakan swift samsara untuk bergerak lebih dari seratus meter. Tempat dia berdiri sebelumnya memiliki lubang besar yang diciptakan oleh sinar roh. Kamu lolos cukup cepat. Sang putri sedikit terkejut, tapi dia tidak peduli. Di matanya, membunuh Feng Feiyun sama sekali tidak sulit. Dia menyerang lagi dan melepaskan sembilan Dragon Tiger Palms, tapi dia masih tidak bisa mengenai Feng Feiyun. Kecepatannya lebih cepat dari harapannya. Sosok Feng Feiyun berubah menjadi angin. Bahkan dengan penglihatannya yang hebat, dia hanya bisa melihat bayangan samar. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari miliknya. Yang mulia, saya tidak tertarik pada siapa yang akan menjadi penguasa berikutnya dari dinasti Jin. Permusuhan Anda terhadap saya terlalu besar. Suara Feng Feiyun sehalus angin di udara. Sang putri berdiri di sana dengan sikap anggun dan bermartabat seperti permaisuri abadi. Dia mencibir, kecuali kamu mati, hatiku tidak akan pernah damai. Tapi kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini. Feng Feiyun mencibir. Kereta kekaisaran secara alami dapat mengejar Feng Feiyun, tetapi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena penekanan tablet. Kereta itu juga merupakan harta roh, jadi kecepatannya juga ditekan. Itu tidak bisa mengejar swift samsara milik Feng Feiyun. Sang putri secara alami mengetahui hal ini juga. Huff. Feng Feiyun, jika Anda berani berbicara omong kosong di luar, saya jamin Anda tidak akan hidup lebih dari tiga hari. Sang putri mendengus dan naik kereta. Itu bergegas menuruni gunung dan keluar dari penghalang tablet. Sosok Feng Feiyun muncul dan menatap ke arah kepergian sang putri dengan seringai di wajahnya. Dia melirik tebing tidak jauh dan melihat seorang wanita tembus pandang mengenakan gaun emas mengambang di sana. Ini adalah untayan jiwa yang ditinggalkan oleh sang putri. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun melihat sosok sang putri. Dia memang layak menjadi salah satu dari lima wanita cantik di dinasti Jin. Dia memiliki sosok menggerahkan dengan pinggang ramping. Dia masih sangat muda dengan untayan jumbai perak di telinganya. Kecantikannya memesona. Lehernya yang ramping dan putih membuatnya tampak seperti angsa salju yang bangga. Dia memiliki ketidakteraturan dan keinginan keras seorang putri kekaisaran, tetapi ada rasa kebijaksanaan dan kelihayan yang lebih besar. Dia memberikan perasaan yang tak terduga bahwa tidak ada yang bisa melihat menembus dirinya. Namun, pada saat ini, untayan jiwa ini sama dengan orang bijak lainnya. Itu telah kehilangan harga diri dan kesombongannya, hanya menyisakan rasa rendah hati saat menatap puncak gunung. Nasib harus ada di tanganku sendiri. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang ingin mengendalikan nasib orang lain. Mata Feng Feiyun membawa kilatan tegas saat dia menatap bagian atas tablet. Namun, matanya masih tegas dan pantang menyerah. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu menuju puncak. Penggarap berkumpul di sekitar Danau Suci. Semuanya menatap tablet, menunggu hasilnya. Kecemerlangan kemasan melintas di atas tablet. Tiga kata kuno cemerlang muncul seperti bintang di langit, long luofu. Ledakan. Kerumunan gempar. Ia dewa, putri luofu meninggalkan namanya di tablet. Pada akhirnya, putri luofu masih mengambil buah kemenangan Feng Feiyun dan menjadi orang bijak. Sungguh menyedihkan Feng Feiyun, sungguh anak yang menyedihkan. Aku dengar kultivasi seseorang akan meningkat banyak setelah meninggalkan nama mereka di tablet. Aku ingin tahu level apa yang akan dicapai sang putri. Tidak ada yang tahu, tapi dia pasti mendapatkan takdir tablet dan menjadi jenius sejarah agung. Gemuruh. Cahaya danau di sekitar monumen suci terbuka dan kereta delapan naga terbang ke langit. Delapan jiwa naga melayang di langit, memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka. Selamat, putri, karena telah meninggalkan namamu di tablet. Mulai sekarang, seluruh dinasti jin akan gemetar di bawah kakimu. Petugas Yu sangat gembira. Dia dengan cepat maju dan berlutut di depan sang putri. Petugas Yu tidak perlu berlutut di hadapan sang putri di masa lalu, tetapi sekarang berbeda. Status dan posisi sang putri telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Delapan ahli dalam dan tentara bayaran semuanya bergegas dan berlutut di tanah. Semuanya sangat bersemangat dan menyanyikan pujian. Setelah meninggalkan namamu, yang mulia akan menjadi yang nomor satu di generasi ini, melampaui semua jenius sejarah agung lainnya. Kaisar akan sangat senang setelah mendengar berita ini. Seluruh dinasti akan bersemangat. Saya telah mengirimkan berita ini kembali ke ibu kota. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur di ibu kota. Mereka semua sangat bersemangat dan terus bersujud di depan sang putri seolah-olah mereka sedang bersujud kepada kaisar. Tidak heran mengapa mereka begitu bersemangat. Jika sang putri naik tahta, maka mereka akan berbagi kemuliaan juga. Aku akan kembali ke ibu kota sekarang. Sang putri berbicara dengan tenang. Kereta kekaisaran memancarkan kecemerlangan emas yang memenuhi langit. Dalam sekejap mata, itu menghilang kecakrawala seperti gelombang surut. Hanya raungan naga yang masih bergema di udara. Petugas Yu, ahli dalam, dan tentara bayaran bangkit dari tanah dan terbang menuju langit utara, kembali ke ibu kota juga. Tentu saja, ada yang tidak ingin sang putri kembali hidup dan ingin membunuhnya. Namun, kereta itu terlalu cepat. Bahkan Juking tidak bisa mengejar dan hanya bisa melihat sang putri pergi. Akan ada pertunjukan bagus di ibu kota. Yang paling tidak sabar saat ini adalah putra mahkota saat ini, longsenya. Aku khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Seseorang meramalkan bahwa akan ada badai darah di ibu kota. Hei hei, banyak faksi di istana kekaisaran yang masih mengawasi mungkin akan segera memihak. Dalam lima tahun, akan ada perubahan besar di ibu kota ilahi. Putra mahkota awalnya berada di atas angin dalam pertarungan antara sang putri dan putra mahkota, tetapi sekarang sang putri meninggalkan namanya di tablet, banyak kekuatan akan mendukungnya. Mungkin dia akan dapat menekan putra mahkota di waktu yang singkat. Putra mahkota memiliki klan Beiming di belakangnya selain menjadi keponakan kanselir agung. Sang putri tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Banyak pembudidaya berkumpul di tepi danau. Mereka berpandangan jauh ke depan dan dapat melihat bahwa ibu kota itu beberapa ratus ribu mil jauhnya. Pasti ada pasang surut yang gelap. Dengan kecepatan kereta, mereka akan dapat mencapai pusat kota budidaya dinasti Jin, ibu kota ilahi. Sepertinya tidak ada yang bisa tidur malam ini. Tidak ada lagi yang memperhatikan Feng Feiyun. Mereka semua mengira Feng Feiyun telah dibunuh oleh sang putri dan tidak akan pernah keluar lagi. Banyak pembudidaya mulai pergi. Beberapa menerbangkan pedang mereka sementara yang lain mengendarai binatang aneh. Mereka berdiri di dataran bersalju dan meninggalkan Trinity menuju ibu kota. Tentu saja, ada yang merasa kasihan pada Feiyun. Generasi jenius harus menjadi pusat perhatian. Sayangnya, dia tidak hanya tidak meninggalkan namanya di tablet, tetapi dia juga meninggal dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Untuk grup Yan Ziyu, tidak masalah siapa yang meninggalkan nama mereka di tablet. Yang penting orang ini adalah murid pagoda. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yun sangat percaya pada Feng Feiyun, tapi dia tidak bisa menerima hasil ini. Mungkinkah Feng Feiyun benar-benar mati untuk sang putri? Su Suye menggigit bibirnya sambil menatap tablet. Dia sedikit kecewa dengan Feng Feiyun. Sampah ini benar-benar kalah dari seorang wanita. Bahkan jika dia akan kalah dari seorang wanita, itu seharusnya karena dia. Ji Yunyun menghela nafas dan merasa kasihan pada Feng Feiyun. Bab 352 Feng Feiyun berlari ke atas dan melihat orang bijak lainnya di sepanjang jalan, seperti penjaga mandat surga tingkat pertama, Si Wu. Penjaga mandat surga tingkat kedua, Si Yang Bei. Penjaga mandat surga tingkat ketiga, Fo Chan Xi. Semuanya adalah keberadaan mitos yang dinyanyikan oleh para pembudidaya selama ribuan tahun. Setiap tingkat memiliki orang bijak yang menjaganya, sampai ke tingkat kesembilan dari mandat surga. Tingkat kesembilan dari mandat surga secara alami bukanlah akhir dari kultivasi. Di atasnya adalah nirvana, kemudian kemunculan surga, lalu roh kudus. Namun, hanya ada gambar orang bijak mandat surga tingkat sembilan di tablet. Jika seseorang naik lebih tinggi, mereka akan mencapai platform bundar di atas. Jelas tidak, hanya pembudidaya di bawah tingkat kesembilan yang dapat meninggalkan nama mereka di sini. Pasti ada ahli super lain yang meninggalkan jiwa mereka di sini. Mungkin kultivasi saya terlalu rendah untuk melihat mereka. Feng Feiyun melangkah ke platform melingkar. Itu sebesar beberapa lapangan sepak bola. Melihat Tugu Suci di puncak malam pagi, puncak Tugu Suci berbentuk piringan. Saat ini, Feiyun berada di bagian atas tablet. Lingkaran di depannya bahkan lebih teratur tanpa cacat. Ada penyok dangkal di tanah dengan Rune yang tampak berantakan. Feng Feiyun paling peduli dengan Rune ini. Ia merasa ada hubungan antara prasasti dan altar di puncak gunung bandah. Sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas, dia menjadi tenang dan mulai mempelajarinya. Sepertinya Rune dari upacara pengorbanan kuno. Feng Feiyun dulunya adalah pemimpin Ras Iblis Phoenix jadi dia cukup berpengetahuan. Namun, pengetahuannya tentang peradaban manusia sangat terbatas. Dia hanya samar-samar ingat bahwa itu mirip dengan suku kuno. Peradaban Ras Iblis Phoenix bahkan lebih tua dari peradaban Ras Manusia. Bahkan ada catatan bahwa manusia adalah cabang dari Ras Iblis. Feng Feiyun sangat tertarik dengan Rune di tablet. Dia berjalan menuju pusat langkah demi langkah. Di bawahnya ada lubang besar dengan diameter 4 meter. Di dalamnya ada jalinan Rune yang memancarkan cahaya terang. Itu tampak seperti sumur roh. Mata Feng Feiyun terbakar dengan api tetapi dia tidak dapat menemukan apapun di dalamnya. Itu hanya sebuah lubang. Lubang ini dalamnya sekitar 1 meter. Feng Feiyun mengambil beberapa batu dari tepi. Bahannya sangat istimewa, sangat mirip dengan batu pada altar di puncak gunung bandah. Ada banyak lubang di bagian atas tablet. Mereka memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tersebar dalam pola yang sangat misterius, seperti bintang-bintang di langit. Namun, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Feng Feiyun menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ada terlalu banyak perbedaan. Variabelnya terlalu rumit sehingga Feng Feiyun tidak bisa menghitung dengan niat sucinya saat ini. Semakin dekat dia ke pusat, semakin lemah gaya gravitasinya. Seolah-olah tubuhnya akan terbang. Dia mengikuti Rune dan akhirnya mencapai tengah. Feng Feiyun merasakan kekuatan isap menariknya dari atas. Dia harus mengumpulkan kekuatannya untuk membuat tubuhnya tenggelam agar tidak terbang ke langit. Di bagian paling tengah, ada alur persegi di tanah. Panjangnya sekitar setengah kaki dan kedalaman 2 cm. Bagian bawah alur diukir dengan pola bunga kuno dan tiga kata kuno. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, arti dari tiga kata kuno itu tidak dapat lagi dipahami. Rune ini, Feng Feiyun menemukan mereka semakin akrab. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar saat mengeluarkan tablet besi hitam dari batu spasialnya. Medali besi ini juga panjangnya satu kaki, dan juga memiliki jejak bunga kuno, serta lekukan tiga karakter kuno. Itu persis sama dengan yang ada di tengah tablet. Apakah ini kebetulan atau memang seharusnya ada di sini selama ini? Tablet besi ini diambil dari peti mati leluhur Feng oleh Little Demones. Itu digunakan untuk menekan peti mati Feng Clan Master pertama. Itu tidak disempurnakan oleh Master Clan Feng pertama. Feng Feiyun mendapatkannya secara tidak sengaja. Itu telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun. Ini tidak bisa dipercaya. Tablet besi ini beratnya setidaknya 50 ribu pound. Sangat dingin saat disentuh, menyebabkan tulang seseorang sakit karena kedinginan. Tanah leluhur Clan Feng, tablet di Danau Suci, dan altar di Gunung Banda semuanya terletak di Kabupaten Trinity. Mereka hampir berada di jalur yang sama dan dihubungkan oleh jalur kuno. Apakah ada hubungan di antara mereka? Tablet hitam di tangan Feng Feiyun sepertinya merasakan sesuatu dan memancarkan sinar hitam. Pola di tanah juga mengalir ke segala arah, menyebabkan rune dan lubang diaktifkan dan memancarkan cahaya kristal. Pilar cahaya melesat keluar dari kawah, mencapai puluhan ribu meter ke langit, seolah-olah terhubung ke bintang-bintang di luar angkasa. Setelah lampu ini terhubung, Feng Feiyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa rune dan berkas cahaya di tanah sebenarnya telah membentuk sebuah altar raksasa. Aura kuno dan perubahan turun dari langit. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Aku akhirnya tahu, ini adalah formasi teleportasi di kutub bumi. Mengapa ada formasi teleportasi di dinasti Jin? Itu dapat berteleportasi setidaknya 10 juta mil atau bahkan 100 juta mil. Seberapa besar dinasti Jin? Tidak perlu formasi teleportasi sama sekali. Bahkan di kehidupan sebelumnya Feng Feiyun, dia jarang melihat formasi teleportasi di kutub bumi. Bahkan jika memang ada, itu hanya akan terhubung ke beberapa pesawat khusus atau alam spiritual. Formasi teleportasi ini telah ditinggalkan entah berapa tahun. Selain itu, itu sangat bobrok. Dari mana asalnya? Faktanya, apa yang paling dikhawatirkan Feng Feiyun adalah di mana ujung lain dari formasi kuno ini yang telah ada sejak zaman kuno terhubung. Itu pasti area di luar dinasti Jin, tapi itu masih di ujung lain benua. Itu terhubung ke medan bintang di alam luar, atau masa lalu dan masa depan. Feng Feiyun sangat terkejut. Dia merasa bukan kebetulan tablet ini jatuh ke dinasti Jin. Bakat paling luar biasa dari umat manusia meninggalkan seutas jiwa mereka di tablet ini. Mungkin ada hubungannya dengan ujung lain dari formasi teleportasi kuno ini. Untuk mengungkap misteri ini, satu-satunya cara adalah dengan mengaktifkan formasi teleportasi kuno ini dan mencapai ujung lain dari formasi tersebut. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan jawabannya. Gemuruh. Seluruh tablet berguncang keras, dan air di danau suci menjadi bergolak. Di langit yang jauh, gaya tarik menjadi lebih ganas. Seolah ingin menarik Feng Feiyun menjauh dari tanah. Lencana hitam di tangan Feng Feiyun terus bergetar saat bergegas menuju alur di tanah, ingin bergabung dengannya. Berkas cahaya keluar dari lubang di atas tablet. Cahaya menghubungkan langit dan bumi. Itu bisa dilihat dari beberapa ribu mil jauhnya. Sial. Tablet yang telah diam selama bertahun-tahun ini diaktifkan oleh kekuatan lencana. Mungkinkah ia ingin terbang ke ujung lain benua? Feng Feiyun memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di dinasti Jin. Jika dia diteleportasi ke ujung lain benua, siapa yang tahu berapa lama dia akan kembali. Dia dengan paksa menyegel lencana di tangannya dan melemparkannya ke batu spasialnya. Kemudian, dia menggunakan swift samsara untuk berlari menuruni gunung. Tablet itu berguncang lebih keras saat perlahan naik dari dasar danau. Tubuh raksasanya memancarkan energi menakutkan yang menguapkan air di danau, mengubahnya menjadi danau kering. Gemuruh. Gemuruh. Dua ledakan keras terdengar. Dua puncak di tepi danau suci, puncak senja dan puncak senja, sama-sama terguncang hingga runtuh. Gunung-gunung runtuh, dan tanah bergetar tanpa henti. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Para pembudidaya yang belum jauh ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat dari bagian atas tablet. Bahkan seluruh tablet terbang. Apa yang terjadi? Banyak orang mulai bergegas kembali, tetapi mereka terlempar kembali oleh energi agung dari Monumen Suci ketika mereka masih 100 mil jauhnya. Tidak ada yang bisa melangkah dalam jarak 100 mil dari Monumen Sein. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Suara mendesing. Sesosok melesat keluar dari penghalang cahaya Monumen Suci seperti sambaran petir. Lihat, siapa itu? Bukankah itu putra iblis? Bukankah dia dibunuh oleh putri Luofu? Apakah dia hidup kembali? Semua pembudidaya yang kembali tercengang melihat Feng Fei Yun terbang keluar dari penghalang tablet. Ini terlalu sulit dipercaya. Sebuah kereta berhenti beberapa ratus mil jauhnya. Su Yun sedang duduk di dalam dengan senyum di wajahnya, aku tahu dia tidak akan mati dengan mudah. Ji Yun Yun, yang sedang duduk di sudut gerbong, juga menunjukkan senyuman pengertian. Pelacur, umurmu panjang. Su Sui berdiri tiga langkah dari kereta dan mendengus. Dia mengenakan kerudung hitam dengan pedang hitam di tangannya. Seorang murid dari Kuil Sen Luo memukuli dadanya dan menginjak kakinya. Saya yakin putra iblis itu menyebabkan masalah lagi. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Itu benar, itu benar. Putra iblis itu benar-benar berani. Apakah dia berani menyentuh tablet itu? Kalau tidak, mengapa dia membuat marah tablet itu? Di depan mereka ada pemandangan kehancuran. Danau-danau mengering dan gunung-gunung runtuh. Tampaknya menyebar ke seluruh dunia. Beberapa orang berkemauan lemah berlutut di tanah, gemetar. Mereka mengira Feng Fei Yun membuat marah tablet itu, jadi itu mengirimkan malapetaka untuk menghancurkan dunia. Tablet suci setinggi 33 meter terbang seperti gunung ke arah gunung banda. Ledakan. Detik berikutnya, tablet mendarat di gunung dan menekan semua mayat di gunung. Altar pengorbanan kuno di puncak gunung terbang. Batu-batu besar dicabut dan terbang ke puncak Monumen Sein, menanamkan diri mereka ke dalam lubang besar platform aray batas bumi kuno. Bab 353. Ledakan. Tablet suci mendarat di gunung banda, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Retakan besar muncul di puncak gunung, menyebar ke bawah gunung seperti naga. Dampak dahsyat ini menyebabkan gunung pecah menjadi ngarai. Altar kuno terbang dari pasir, dan batu-batu besar jatuh ke dalam lubang di puncak Monumen Suci. Saat batu-batu besar berputar, suara penggilingan terdengar dari jarak ribuan mil. Berdengung, berdengung. Cahaya di puncak gunung banda seterang lampu dewa di dunia, menerangi kawasan ini. Altar diputar di atas tablet selama dua jam lagi sebelum terbang lagi. Itu terbang lebih jauh ke selatan seolah-olah dipandu oleh kekuatan tertentu sampai ke pusat Trinity County. Ini adalah arah reruntuhan kuno, makam munculnya surga. Seorang ahli top dapat melihat beberapa ribu mil dan melihat tablet dan altar bergegas ke makam munculnya surga. Sebuah istana es muncul di Heaven's Emergence Tum dan melayang di langit. Monumen Suci dan Altar pengorbanan terbang ke istana es dan tenggelam kembali ke makam dengan istana es. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya dan ahli harta karun yang menjelajahi makam munculnya surga. Semuanya mulai menggali lebih dalam ke tanah. Mereka merasa bahwa mereka akan menemukan rahasia besar. Tentu saja, ini semua terjadi beberapa ribu mil jauhnya. Danau Suci itu retak dengan api yang menyembur keluar. Dua gunung runtuh saat kekacauan terjadi. Bahkan pohon-pohon kuno dibakar menjadi abu. Ini adalah pemandangan kehancuran. Hanya Feng Fei Yun yang keluar dengan rasa takut yang masih ada. Dia menatap langit selatan dan bertanya-tanya ke mana tablet itu terbang. Suara mendesing. Feng Fei Yun mengeluarkan tablet hitam dan melihat cahaya menyilaukan bergerak di sekitarnya. Banyak sosok muncul di atasnya, masing-masing seukuran jari. Setelah keluar dari lampu pelindung Tugu Suci, pelat logam juga telah distimulasi oleh Tugu Suci dan telah mengalami beberapa perubahan. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa Tugu Suci telah memberinya semacam kekuatan, menyebabkan pelat logam seberat 50 ribu kilogram itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Bagaimana angka-angka ini bisa diukir di tablet? Feng Fei Yun mengenali angka di tablet. Ada Long Jiangling, Putri Luofu, Zi Wu, dan Fo Chan Zi. Semuanya adalah orang bijak yang meninggalkan nama mereka di tablet. Mereka adalah yang terbaik dari alam mereka masing-masing. Bukankah mereka meninggalkan seutas jiwa mereka di tablet? Mengapa mereka muncul di tablet ini sekarang? Feng Fei Yun menatap sosok kecil di tablet dan memiliki ide yang berani. Mungkinkah tablet ini adalah tablet yang sebenarnya sedangkan gunung dan altar hanyalah susunan teleportasi? Itu seharusnya tidak mungkin. Feng Fei Yun tidak percaya. Jika memang demikian masalahnya, lalu untuk apa tablet itu digunakan? Harta siapa itu? Paman, kamu belum mati. Haha, aku tahu bahwa kamu, Marsial Paman, tidak akan mati di tangan wanita jalan itu. Seorang pria berotot dengan wajah penuh janggut, membawa Square Sky Halbert yang setebal mulut mangkuk, tertawa terbahak-bahak. Saat dia berjalan. Itu Wang Meng. Feng Fei Yun menyingkirkan tablet hitam itu. Dia akan mempelajarinya nanti ketika dia punya lebih banyak waktu, jadi dia tersenyum dan berkata, pelacur mana yang kamu bicarakan? Tentu saja Putri Luofu yang jalan itu. Paman dengan jelas mengalahkan Nalan Hongto untuk menjadi jenius nomor satu dinasti Jin, tapi dialah yang meninggalkan namanya di tablet. Betapa menyebalkan. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak bisa mengalahkannya, saya akan menangkapnya dan mengikatnya ke pohon sehingga Anda bisa memberinya pelajaran yang baik. Wang Meng dengan marah memelototi Li Kie. Uhuk-uhuk, Feng Fei Yun terbatuk dan tersenyum, dia adalah putri di sini, jadi kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Jika kata-kata ini sampai ke telinga orang lain, mereka akan kehilangan akal. Wang Meng adalah seorang bandit dari Green Maple Ridge, jadi dia secara alami berbicara dengan nada seorang bandit. Belum lagi putri Luofu, dia bahkan berani mengutuk keempat permaisuri ilahi. Bajingan. Paman, sikapmu terlalu baik. Putri Jalang Luofu itu mencuri kesempatanmu untuk meninggalkan namamu di tablet. Jika aku harus pergi ke ibu kota sekarang, aku akan menyeretnya keluar dari rumahnya dan menamparnya dua kali. Kemudian, aku akan melemparkannya ke tempat tidur dan menidurinya, membuatnya menangis untuk ibu dan ayahnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa turun dari tempat tidur, sehingga dia tidak terlihat seperti raja lagi. Wang Meng mengertakan gigi dan merasa kasihan pada Feng Feiyun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Feng Feiyun masih memiliki senyum di wajahnya. Pada saat ini, seluruh dunia menertawakannya karena kehilangan kesempatan untuk meninggalkan namanya di tablet. Namun, hanya Feng Feiyun dan putri Luofu yang memahami situasi sebenarnya dari meninggalkan nama mereka di tablet. Ini bukan hal yang baik. Feng Feiyun bertanya, kemana Suyun dan Nonaji pergi? Mereka pergi dengan kereta mereka, tapi aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wang Meng tersenyum dengan jujur. Feng Feiyun berhenti sejenak sebelum bertanya, bagaimana dengan Hong Yan? Wang Meng berhenti tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh, Marsial Paman, Nona Namong memiliki perasaan yang dalam padamu. Dia bertarung dengan tiga raksasa king setengah langkah pada saat yang sama, dan untuk mencegah mereka mengganggumu, Nona Namong terluka oleh tiga setengah langkah raksasa king. Dia jatuh dari langit dan jubah putihnya berlumuran darah. Feng Feiyun meraih lengan baju Wang Meng dan hampir mengangkatnya, apa yang terjadi padanya. Dia mengenakan jubah gaib. Jika dia meluncurkan serangan diam-diam, belum lagi tiga giant king setengah langkah, bahkan satu giant king akan mati di tangannya. Tapi dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menerimanya secara langsung. On, kalau tidak, serangan biasa dari setengah langkah giant king akan cukup untuk mengubahmu menjadi abu. Feng Feiyun membalas, mengapa kamu banyak mengoceh? Apa yang terjadi padanya? Wang Meng dengan polosnya berkata, pada saat itu. Um, baiklah, Nona Namong melarikan diri dengan luka-luka dan membawa pergi tiga raksasa-raksasa setengah langkah. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Feng Feiyun melonggarkan cengkramannya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Bola api yang membawa nyala api menghanguskan ke arah mereka dari kejauhan. Di dalamnya ada sebuah batu besar dengan diameter 10 meter. Feng Feiyun dan Wang Meng dengan cepat mengelak ke samping. Ledakan. Tempat di mana mereka berdiri sebelumnya ditembus oleh bola api, memperlihatkan sebuah lubang besar. Suara mendesing. Dua suara angin pecah bisa terdengar. Dua murid Dark Asura Hall yang mengenakan jubah hitam telah tiba. Mereka berdua terlihat berusia 20-an, dan ada jiwa binatang hitam melingkari tubuh mereka. Aura jahat di tubuh mereka menghanguskan tanah menjadi hitam. Keduanya adalah jenius yang menentang surga di mandat surga tingkat pertama, jadi kecakapan pertempuran mereka tidak bisa diremehkan. Salah satu dari mereka mencibir, Putra Iblis, kamu cukup beruntung. Bahkan Putri Luofu tidak bisa membunuhmu. Feng Feiyun, kamu benar-benar tragedi. Seseorang benar-benar mencuri kesempatanmu untuk meninggalkan namamu di tablet. Hari ini, kami akan mengirimmu dalam perjalanan. Orang lain mencibir dan menggunakan teknik rohnya lagi untuk memadatkan bola api besar lainnya. Panjangnya masih 10 meter dan tampak seperti kuali tembaga. Feng Feiyun tersenyum dengan jijik, bahkan jika aku tidak meninggalkan namaku di tablet, kalian berdua tetap tidak akan bisa membunuhku. Ledakan. Feng Feiyun mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan menunjukkan kekuatan harta karun roh. Dia langsung membunuh salah satu murid. Bahkan bola api yang dia padatkan hancur dan menyulut jubah hitamnya, mengubah tubuhnya menjadi kehampaan. Hanya satu gerakan yang cukup untuk membunuh kultifator mandat surga tingkat pertama. Jenius lainnya awalnya berpikir bahwa Feng Feiyun hanya berada di pangkalan dewa pencapaian besar. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun, jadi mengapa dia takut padanya? Sayangnya, dia ketakutan saat ini. Tatapan Feng Feiyun menyebabkan kejeniusan ini mundur selangkah ketakutan. Dia dengan cepat berkata, Feng Feiyun, lusinan ahli dari generasi sebelumnya dari kuil kami ada di sini dan akan segera datang. Bahkan ada ahli hebat dari tingkat wakil Hall Lord. Semuanya ada di sini untuk membunuhmu, jadi kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jenius itu terus didorong mundur oleh aura Feng Feiyun. Pada akhirnya, dia langsung berbalik untuk berlari. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Feng Feiyun memegang pedang batunya dan berubah menjadi sinar cahaya. Kecepatannya sangat cepat sehingga menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan si jenius dari kuil dan melepaskan bayangan naga putih. Si jenius bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Ceroannya tumpah ke seluruh tanah. Wang Meng menatap Feng Feiyun dengan sedikit terkejut. Ini terlalu luar biasa, membunuh seseorang satu tingkat lebih tinggi dengan mudah. Dia gemetar saat dia bertanya, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Feiyun menatap ke langit dan merasakan niat membunuh yang menghancurkan bumi mengalir deras. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang ingin mengambil nyawanya? Meskipun Feng Feiyun tidak meninggalkan namanya di tablet, dia sebenarnya mengalahkan nalan Hongtau di level yang sama. Dia bisa dianggap jenius nomor satu dari dinasti Jin dengan potensi tak terbatas. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Siapapun yang memiliki dendam terhadap Feng Feiyun tidak ingin melihatnya tumbuh dewasa. Mereka ingin membunuhnya di buayan. Pasti ada ahli yang tak terhitung jumlahnya menyergap di jalan keluar dari Trinity. Jika kita kembali ke pagoda sekarang, hanya kematian yang menunggu kita. Feng Feiyun memiliki pandangan khawatir di matanya. Wang Meng berkata, Tetapi para ahli dari Kuil Sen Luo sudah ada di sini. Pasti ada pembudidaya mandat surga di antara mereka, bahkan mungkin raksa saking. Niat ilahi mereka sangat kuat, dan beberapa dari mereka mahir dalam dao ramalan. Jika kita tetap dalam tritunggal, hanya kematian yang menanti kita. Marsial Paman, kenapa kita tidak mengukir jalan berdarah sebelum para ahli ini tiba? Kita mungkin bisa keluar dari tempat ini. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo, kita akan pergi ke Radians. Wang Meng bingung dan bertanya, Mengapa kita pergi ke Radians? Bahkan ada lebih banyak pembudidaya di sana, dan banyak dari mereka menginginkan hidup Anda. Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Radians adalah satu-satunya jalan keluar. Kali ini, aku akan membuat mereka yang ingin membunuhku menderita. Feng Feiyun memiliki senyum cerah di matanya. Bab 354 Setelah istana es tenggelam ke dalam tanah, cuaca di Trinity mulai menghangat. Salju mencair dan awan menyebar untuk mengungkapkan matahari yang terik. Saat itu awal musim panas dan akhir musim semi, jadi matahari bersinar terang di langit. Gemuruh. Awan hitam melonjak di langit dengan bayangan ular piton raksasa. Seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi kura-kura hitam berdiri di atas kepala ular sanca itu. Ada juga seekor singa emas yang panjangnya puluhan meter yang mengepakkan sayapnya untuk terbang dengan cepat. Energi pembunuh melonjak di langit dengan raungan naga dan harimau. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang mengejar Feng Feiyun? Tiga niat ilahi telah melewati saya. Mereka sangat kuat, setidaknya pada tingkat raksasa setengah langkah. Feng Feiyun dan Wang Meng berlari menuju radians. Orang bisa melihat energi pembunuh yang melonjak di cakrawala dengan beberapa aura mengerikan, menyebabkan orang lain gemetar di kaki mereka. Para pembudidaya di Towsan Radiance Ancient City semuanya terkejut. Adegan di depan mereka terlalu luar biasa. Dua siswa Wan Siang berjubah putih konfusianisme melarikan diri menuju kota kuno, diikuti oleh puluhan orang yang sangat kejam dan ganas. Itu putra iblis. Malapetaka apa yang orang ini sebabkan sehingga begitu banyak ahli dari generasi sebelumnya mengejarnya. Seorang kultifator muda yang mengenakan jubah dao menatap dari jauh di atas tembok kota. Kau masih belum tahu. Saya mendengar putra iblis mengalahkan Nalan Hongtau yang legendaris. Bakatnya luar biasa, sehingga banyak orang ingin melenyapkannya untuk mencegahnya berkembang. Apa, bahkan Nalan Hongtau bukan tandingannya. Putra iblis ini terlalu menakutkan. Banyak pembudidaya berkumpul di radians. Beberapa adalah pembudidaya asli dari Trinity yang melarikan diri ke sini sementara yang lain datang dari sekte besar ke makam munculnya surga untuk menggali istana es. Mereka semua dikejutkan oleh pemandangan di depan. Siluet hitam yang tingginya beberapa ratus meter muncul. Itu tampak seperti patung dewa, menghalangi setengah langit saat mengejar Feng Feiyun dan Jian Xiao Tian. Dari waktu ke waktu, itu akan mengeluarkan pilar cahaya hitam, meledakan serangkaian kawah di tanah. Aku tahu bahwa dia adalah raksasa setengah langkah dari Aula ke-10. Dia memupuk hantu kaisar jahat, salah satu dari dua belas seni sesat besar. Dia adalah karakter yang menakutkan di faksi sesat. Putra Iblis benar-benar memprovokasi karakter tingkat raksasa setengah langkah. Bahkan delapan jenius sejarah agung yang lebih tua tidak memiliki kehormatan seperti itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, siapa yang menyuruh Putra Iblis itu untuk tidur dengan gadis tercantuk dari Aula ke-10, Luli Wei. Ku dengar dia memiliki hubungan yang baik dengan Gunung Potala. Jika Aula ke-10 tidak dapat mengambil kepala Feng Feiyun, bagaimana mereka akan menjawab orang dari Gunung Potala itu? Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan empat sayap hitam di punggungnya melintasi langit. Matanya hitam seperti elang saat dia menatap Likie. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat Feng Feiyun memuntahkan darah. Wang Meng berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Tujuh atau delapan tulangnya patah dan dia terluka parah. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah pingsan. Ibu Asteriskar Feng Feiyun mengangkat Wang Meng dan Swift Samsaranya menjadi lebih cepat. Dia berubah menjadi embusan angin dan bergegas ke radians. Seni sayap Iblis Neter adalah salah satu hukum jasa tertinggi di antara 12 seni sesat besar. Seseorang benar-benar berhasil mengembangkan empat sayap. Mungkinkah raksasa setengah langkah dari Aula ke-4? Seharusnya dia. Putra Iblis itu memperkosa Bayruksue dengan cara yang begitu terkenal. Eselon atas Kuil Senluo pasti marah karena marah. Mereka pasti akan mengirim ahli tertinggi untuk membunuhnya. Putra Iblis itu berlari ke radians. Dia tidak bisa melarikan diri. Putra Iblis dapat dianggap sebagai raja di antara generasi muda, tapi dia masih terlalu jauh dari raksasa setengah langkah. Sama saja kemanapun dia pergi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kematian Para pembudidaya di radians merasakan niat membunuh dan mereka semua lari keluar kota. Namun, masih ada beberapa yang tidak bisa keluar sebelum dihadang oleh mereka yang mengejar Feng Feiyun. Mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Langit di atas radians diselimuti awan hitam tebal. Binatang buas yang aneh meraung dan sinar cahaya melintas di langit. Sepuluh Aula bukan satu-satunya yang mengejar Feng Feiyun. Ada juga pembudidaya dari Gua Violet Seah dan Klan Beiming. Bahkan ada orang dari kekuatan lain. Semuanya adalah karakter top. Beberapa orang sudah mulai membentuk formasi yang menyelimuti seluruh kota kuno radians, mengubah kota kuno menjadi sangkar besar. Mereka bersiap untuk menangkap kura-kura di dalam lubang. Putra iblis itu benar-benar idiot. Dia benar-benar lari ke tempat ini. Ini hanya berjalan ke dalam sangkar. Dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Seorang murid dari Gua Violet Seah mencibir. Bahkan jika kita harus menyempurnakan semua radians, kita masih harus membunuh putra iblis itu. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu tumbuh dewasa, dia ancaman yang terlalu besar. Seorang penguasa dari Kuil Sen Luo berkata, Begitu banyak pakar hebat berkumpul hanya untuk membunuh pangkalan dewa pencapaian besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Bahkan jika Feng Feiyun mati untuk mereka hari ini, namanya masih akan diingat untuk generasi yang akan datang. Orang-orang ini tidak terburu-buru memasuki radians. Mereka ingin mengukir formasi dan menyegel kota sepenuhnya sebelum mengambil waktu mereka untuk bergerak. Ini untuk mencegah Feng Feiyun melarikan diri. Itu sudah jalan buntu, jadi tidak perlu tidak sabar. Bajingan ini terlalu kejam. Jika mereka jatuh ke tanganku, aku akan meledakan kepala mereka dengan satu pukulan. Wajah Wang Meng berlumuran darah saat dia dengan marah menatap langit di atas kota. Seolah-olah dia bisa mendengar tawa datang dari awan. Radians yang awalnya hidup sekarang tidak memiliki satu orang pun. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah lampu roh yang masih tergantung di atap. Mereka berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara berderak. Ada juga langkah kaki. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti tepat di luar bangsal Yin Go. Yin Go masih megah dan mengesankan seperti sebelumnya. Itu dibangun dengan cara yang sangat mewah dan megah, tetapi sekarang, itu menjadi agak tidak dapat dikenali. Gerbang peleburan emas diturunkan, lantai batu giyok juga digali, dan bahkan Ubin di atap istana semuanya diambil, tidak ada satupun yang tersisa. Haha, Dongfang Yiye ini benar-benar jenius. Dia sepertinya telah meramalkan bahwa Radians akan menghadapi Malapetaka, jadi dia memindahkan seluruh bangsal Yin Go terlebih dahulu. Apapun yang berharga diambil olehnya. Feng Feiyun berjongkok dan menemukan bahwa bahkan paku di pintu telah digali. Yang tersisa dari bangsal hanyalah dinding batu sederhana. Seorang pengusaha memang seorang pengusaha. Kamu benar-benar kejam, bukan tanpa alasan klan Yin Go sekaya sebuah negara. Feng Feiyun dengan tulus mengeluh. Paman, apakah kamu masih peduli dengan klan Yin Go di saat seperti ini? Wang Meng agak cemas saat dia berkata, ayo jalani malam ini dulu. Feng Feiyun masih tidak tergesa-gesa. Dia berdiri dan tersenyum, Wang Meng, apakah kamu takut mati? Wang Meng menjawab, Saya tidak takut. Untuk bisa mati bersama Paman, saya bisa mati tanpa penyesalan. Feng Feiyun tersenyum, Kamu tidak takut, tapi aku takut. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tauzan Radiance Ancient City sudah dikelilingi oleh formasi besar. Beberapa ahli tertinggi menjaga formasi. Itu seperti penutup hitam yang menyelimuti seluruh kota kuno seribu rumah tangga. Beberapa sinar cahaya melewati formasi dan memasuki radians. Orang-orang ini adalah raja muda, jadi tentu saja pilihan terbaik bagi mereka untuk membunuh Feng Feiyun. Dengan cara ini, Raja Ilahi akan punya alasan. Tentu saja, jika para raja muda ini tidak dapat membunuh Feng Feiyun, maka para ahli yang lebih tua akan mengabaikan peraturan dan bergerak. Awan hitam di langit semakin rendah dan rendah. Semua radians diselimuti kegelapan. Hanya satu atau dua lentera yang dinyalakan di jalanan yang kosong, membuat seluruh kota terlihat seperti kota hantu. Bunyi, bunyi. Dua langkah kaki terdengar di jalanan. Feng Feiyun mengenakan jubah dauis putih dengan sikap heroik. Dia berjalan di depan dan berhenti di luar stasiun yang gelap. Stasiun ini sangat tua. Pintunya terbuka lebar dengan pelakat yang tergantum di atasnya. Itu ditutupi sarang laba-laba dan ada tulisan, The Dead Are The Greatest, tertulis di atasnya. Paman, tempat apa ini? Kenapa aku merasa seperti jatuh ke dalam gua es? Sepertinya aku sudah sampai di dunia bawah. Wang Meng merasakan kulit kepalanya kesemutan bahkan sebelum memasuki stasiun. Kakinya gemetar tak terkendali. Di dalam pintu stasiun terdapat sinar cahaya gelap dengan api hantu menari. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Feng Feiyun menelan ludahnya. Jika musuh tidak terlalu kuat, dia tidak akan mau datang ke sini. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Feng Feiyun tidak memiliki perasaan ini saat terakhir kali dia datang ke sini bersama wanita jahat. Kali ini sangat mirip dengan Wang Meng. Ayo pergi. Kali ini, kita hanya bisa memancing harimau untuk mengusir serigala. Feng Feiyun sangat tidak pasti. Datang ke sini untuk menemukan wanita jahat adalah upaya terakhirnya. Tetapi jika dia ingin bertahan malam ini di Trinity, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan wanita jahat itu. Setelah memasuki Wisma, halaman dipenuhi peti mati. Setidaknya ada 10 dari mereka yang terbaring tak beraturan, membuat tempat itu terlihat sangat menakutkan. Awan aura menangis melilit peti mati, dan bahkan ada wasiat yang muncul dari peti mati. Paman, tempat apa ini? Aku merasa orang mati di dalam peti mati ini bisa merangkak keluar kapan saja. Wang Meng merasa kakinya menjadi lemah dan tidak bisa berjalan lagi. Kamu bahkan tidak takut mati, jadi mengapa kamu takut mati? Feng Feiyun menggoda. Sial, tempat ini bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Sial, ada seseorang. Wang Meng menggigil dan menunjuk ke sudut halaman. Dia sangat takut sehingga dia jatuh di pantatnya. Itu adalah ter-transformation course evil yang menjaga stasiun. Dia sudah tua dan kurus seperti tongkat. Semua rambutnya memutih saat dia menyapu tanah dengan sapu di tangannya. Sepasang matanya yang tua dan cekung dipenuhi dengan aura jahat yang kuat saat dia melihat ke atas. Bab 355 Itu hanya sekilas, tapi itu cukup membuat orang lain merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Wang Meng, yang berdiri di belakang Feng Feiyun, menelan ludahnya dan berbisik paman, dari mana orang tua ini berasal. Mengapa daging di lehernya rontok? Juga, pakaiannya belum diganti selama beberapa ratus tahun, mereka hampir berubah menjadi abu. Apa yang terjadi dengan serangga mayat di lengannya? Feng Feiyun tetap tenang. Ini adalah mayat tua pada transformasi mayat ketiga, jadi bagaimana jika ada beberapa potongan daging di tubuhnya? Mayat jahat pada transformasi ketiga akan memiliki kecerdasan. Pria tua itu sepertinya ingat Feng Feiyun. Pemuda ini datang dengan wanita jahat. Cahaya di matanya menghilang saat dia mengambil sapunya dan mulai menyapu lantai lagi. Feng Feiyun dan Wang Meng menghela nafas lega. Tatapan mayat tua ini terlalu menakutkan. Feng Feiyun, keluar dan mati. Teriakan keras terdengar dari luar hotel. Beiming Feng mengenakan baju perang yang menyala-nyala, memegang perisai besi kura-kura hitam di satu tangan dan tombak bermata dua bercabang tiga di tangan lainnya. Dia terlihat sangat tampan saat turun dari langit dan mendarat di luar hotel seperti dewa. Beiming Feng adalah murid cabang dari klan Beiming. Meskipun dia tidak mengolah seni ilahi mendalam utara, pemeliharaannya sangat bagus dan dia telah mengalami keberuntungan abadi sebelumnya. Kehebatan pertempurannya termasuk di antara tiga teratas di antara murid-murid cabang. Trisula di tangannya adalah harta kuasi roh, tidak jauh dari tingkat harta roh. Siapa kamu? Feng Feiyun langsung melompat ke atas peti mati dan bertanya kepada orang di luar stasiun. Beiming Feng Beiming Feng dengan bangga meneriakkan namanya. Jika seseorang bahkan tidak bisa meneriakkan nama mereka sendiri, lalu apalagi yang bisa mereka banggakan. Kupikir itu Beiming Potian. Karena kamu tidak, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk aku melihatmu. Masuk dan temui aku. Feng Feiyun tertawa. Beiming Feng berkata, apakah Anda benar-benar berpikir Beiming Potian adalah satu-satunya ahli di klan kami? Izinkan saya memberitahu Anda, setidaknya ada 10 generasi muda yang dapat membunuh Anda. Beiming Feng menggunakan trisula dan melepaskan sinar hitam untuk menghancurkan dinding. Namun, sebuah peti mati secara otomatis terbang dari tanah dan langsung menghantam sinar hitam, hampir menjatuhkan trisulanya. Beiming Feng langsung terbang mundur dan meruntuhkan deretan bangunan dalam prosesnya. Sialan, apakah peti mati ini berisi orang yang masih hidup? Mereka begitu kuat sehingga mereka benar-benar bisa terbang sendiri. Wang Meng kaget dan cepat-cepat bersembunyi di sudut, tapi dia menabrak pria tua yang sedang menyapu lantai. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir lumpuh di tanah. Suara Beiming Feng datang dari luar. Feng Feiyun, apakah menurutmu kamu bisa menyelamatkan hidupmu dengan menggunakan beberapa metode yang tidak ortodoks? Beiming Feng mengangkat trisula dan hendak masuk ke stasiun lagi. Tunggu, saudara Beiming, ini adalah tempat yang penuh dengan mayat Yin. Biarkan aku menanganinya, seorang pria berjubah ungu melayang turun dari langit. Tiga mayat kuno dengan aura kuat mengikuti di belakangnya. Pendatang baru itu adalah murid tingkat surga dari Gua Violetsea, Chu Jibei. Setelah dikalahkan oleh Yang Noble Flawless, kepercayaan diri Chu Jibei tidak runtuh. Sebaliknya, ia menjadi lebih bersemangat dan mengalami terobosan dalam kultifasinya. Hati Dao orang ini teguh, tidak heran mengapa dia bisa menjadi murid peringkat surga dari Gua Mayat Kuno. Beiming Feng mundur ke samping, jadi itu saudara Chu. Ku dengar putra iblis itu membunuh banyak orang jenius dari Gua Violetsea. Jika kau di sini, maka putra iblis itu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Tentu saja, dia tidak bermaksud apa yang dia katakan. Semua orang ingin membunuh putra iblis untuk menjadi terkenal, jadi bagaimana Beiming Feng bisa menjadi pengecualian? Namun, rumah pos ini memang sangat aneh. Dia baru saja menderita kerugian kecil, dan karena Chu Jibei ingin bergegas maju, dia hanya perlu menggunakannya untuk membuka jalan. Chu Jibei berdiri di luar kantor pos dengan ekspresi serius. Energi Yin di sini lebih padat dari yang dia bayangkan, tapi terus kenapa? Bisakah itu menghentikan pengontrol mayat? Semua jenis mayat hanyalah sepotong kue baginya. Mata Chu Jibei dipenuhi dengan penghinaan. Lengan ungunya dipenuhi dengan pancaran cahaya abu-abu, dan tiga lonceng pengejar mayat putih yang indah terbang keluar. Mereka memancarkan sinar putih yang kuat dan terbang langsung ke kantor pos. Boom, boom, boom. Tiga lonceng berubah menjadi pecahan putih dan terbang keluar dari pintu dengan kecepatan yang lebih cepat. Chu Jibei tertangkap basah dan dengan cepat mundur dengan ekspresi terkejut. Namun, sudah terlambat. Potongan bel yang pecah membuat Chu Jibei terbang. Tubuhnya dipenuhi luka, tetapi dia telah memblokir bagian vital, jadi dia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Bei Ming Feng berdiri di samping dan tidak maju untuk membantu. Dia memiliki senyum mengejek di wajahnya. Jadi bagaimana jika murid Tian ini biasa-biasa saja? Chu Jibei merangkak keluar dari puing-puing dengan ekspresi marah, sialan, bahkan Feng Feiyun bisa masuk ke tanah mayat kecil ini, bagaimana itu bisa menghentikanku? Dia menembakkan tiga jimat mayat berturut-turut, dan mereka melayang di atas kepala tiga mayat kuno. Ketiga mayat kuno dengan kecakapan pertempuran yang hebat ini bergegas ke pos. Ledakan Di dalam wisma, tutup peti mati tiba-tiba terbang, dan mayat wanita berambut darah terbang keluar dari dalam. Dia menangkap ketiga mayat kuno itu dan langsung menyeretnya ke dalam peti mati. Bang, tutup peti mati ditutup kembali. Peti mati bergetar hebat, mengeluarkan, baji-baji, terdengar seperti binatang buas yang menggerogoti daging dan darah. Tidak lama kemudian, peti mati dibuka, dan sisa-sisa dari tiga mayat kuno dibuang. Semuanya sudah menjadi tulang yang berserakan, dan tulangnya masih ternoda busa daging. Jimat mayat yang mengambang di atas ketiga mayat itu semuanya dimakan olehnya. Ini menyebabkan Feng Feiyun dan Wang Meng, yang berada di dalam stasiun, tercengang. Apa yang ada di dalam peti mati ini? Mereka bahkan memakan daging mayat. Feng Feiyun dengan cepat terbang turun dari peti mati. Mayat di dalamnya terlalu menakutkan. Wang Meng bertanya lagi dan dengan lembut menyentuh lengan Feng Feiyun dengan rasa dingin di hatinya. Paman, tempat apa ini? Feng Feiyun tersenyum kecut, jangan khawatir, ini adalah rumah teman. Cu Jibei mengalami serangan balasan lagi setelah ketiga mayat itu dimakan. Dadanya meledak menjadi kabut berdarah. Tempat mayat Yin yang sangat menakutkan, bahkan Cu Jibei terluka parah. Haruskah kita meminta para senior untuk datang dan menghancurkan tempat ini terlebih dahulu? Lu Liwei juga tiba di luar stasiun. Mata cantiknya mengungkapkan kilatan serius setelah melihat Cu Jibei menderita serangan balasan. Tuan ke-10 datang bersamanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, ini hanya satu Feng Feiyun, senior tidak perlu mengambil tindakan. Tuan ke-10 berdiri di luar stasiun dan tersenyum, saya mendengar bahwa putra iblis itu tidak terkalahkan di alam yang sama, jenius nomor satu dinasti Jin, tetapi saya tidak begitu percaya. Apakah Anda berani keluar dan bertarung saya? Siapa kamu? Feng Feiyun bertanya. Tuan ke-10 kuil sen luo. Feng Feiyun berdiri di halaman dan merenung sebentar sebelum tersenyum, mengapa aku harus melawanmu? Tuan ke-10 menjawab, jika Anda bisa mengalahkan saya, maka kami dapat menyelamatkan hidup Anda. Feng Feiyun secara alami tidak mempercayai omong kosongnya. Bagaimana dia bisa membuat keputusan dalam situasi ini? Namun, Feng Feiyun memutuskan untuk ikut bermain dan tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan melawanmu. Tuan ke-10 mengungkapkan senyum bijak setelah mendengar ini. Jadi putra iblis itu biasa saja, terlalu mudah tertipu. Dia harus memberinya pelajaran hari ini. Tuan ke-10 selalu mengejar Luli Wei. Dia adalah keturunan bangsawan Gunung Potala, jadi statusnya tidak bisa diremehkan. Selama dia bisa memenangkan hatinya, itu sama saja dengan mendapatkan dukungan dari seluruh Gunung Potala. Namun, dia bahkan tidak menyentuh satu jari pun miliknya. Siapa yang mengira bahwa bajingan Feng Feiyun ini akan benar-benar tidur dengannya? Benar-benar tercelah. Jika dia tidak benar-benar mempermalukan Feng Feiyun hari ini, dia tidak akan bisa menghilangkan kebenciannya. Paman, pria itu hanya mencoba menipumu agar pergi. Wang Meng takut Feng Feiyun akan jatuh cinta padanya. Saya tahu, saya tahu. Feng Feiyun tersenyum. Kemudian, dia meraih rantai itu dan menyeret peti mati keluar dari stasiun. Menurut spekulasi Feng Feiyun, peti mati di stasiun ini semuanya dijaga oleh lelaki tua yang menyapu lantai. Mayat di dalam semuanya sangat kuat, di puncak transformasi kedua. Berpikir tentang sungai darah di bawah stasiun, Feng Feiyun dapat mengambil kesimpulan. Mayat di dalam lusinan peti mati di stasiun ini semuanya harus bersiap untuk transformasi ketiga mereka. Dengan kata lain, stasiun ini adalah tempat mayat di bawah wanita jahat menjalani transformasi ketiga mereka. Mayat di dalam peti mati ini semuanya berada di ambang transformasi ketiga mereka. Mereka berada di puncak transformasi kedua. Feng Feiyun dan wanita jahat datang ke stasiun ini bersama. Wanita jahat itu pasti memberitahu lelaki tua itu menyapu lantai, jadi lelaki tua itu tidak menyerang Feng Feiyun ketika dia pergi dan ketika dia kembali ke stasiun. Pada saat ini, Feiyun sedang menyeret peti mati keluar. Lelaki tua itu hanya meliriknya sesaat sebelum membenamkan dirinya kembali dalam pekerjaannya. Mayat di dalam peti mati juga tidak menyerang Feng Feiyun. Mereka terlihat sangat pendiam. Di luar stasiun, Beiming Feng, Chu Ji Bei, Tuan ke-10, dan Luli Wei sedang mempersiapkan teknik pertempuran mereka. Begitu Feng Feiyun keluar dari pintu, mereka akan melepaskan serangan paling ganas mereka. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri kembali ke stasiun. Tuan ke-10 menyembunyikan jaring besar dengan bintik-bintik cahaya bintang di belakangnya. Saat Feng Feiyun mengambil satu langkah keluar, dia akan melepaskan jaring ini untuk menangkapnya. Feng Feiyun harus mati di tangannya. Mata Luli Wei berkedip dengan bulu mata yang panjang dan melengkung. Dia mengenakan gelang hitam di pergelangan tangannya yang dipaksa Hong Yan untuk dipakainya. Hari ini, mereka harus menangkap Feng Feiyun. Hanya dengan menangkap Feng Feiyun barulah mereka dapat memaksa Hong Yan melepas gelang itu. Feng Feiyun dan Hong Yan telah menjadi mimpi buruknya. Kak, klak, langkah kaki muncul. Feng Feiyun akhirnya keluar dari gerbang sambil menyeret sebuah peti mati. Haha, Feng Feiyun, kamu telah ditipu. Tuan ke-10 adalah yang pertama mengambil tindakan. Dia membuang jalannya untuk menangkap Feng Feiyun. Bab 356 Jaring besar ini dibuat dari sembilan besi dingin, dan ada awan kabut es di atasnya. Itu sangat sulit, dan bahkan binatang buas dengan kultifasi 700 tahun tidak akan mampu menembusnya. Yang mulia ke-10 di fine hole tinggi dan lurus. Dia muda dan berbakat, dan matanya cerah. Jari-jarinya seperti kait besi, mencengkeram ujung jaring besi. Jaring jatuh seperti bintang jatuh dari langit. Feng Feiyun langsung melemparkan peti mati itu ke jaring. Jaring ditutup seperti penghalang ilahi dan diambil kembali oleh Tuan ke-10. Ledakan. Aura dingin datang dari peti mati dan menutupi langit saat terbang menuju Tuan ke-10. Aura dingin ini menyebabkan tulang mati rasa dan daging membeku. Itu sama menakutkannya dengan neraka. Bei Ming Feng, Chu Ji Bei, dan Lu Li Wei ditakuti oleh aura dingin ini. Penguasa ke-10 secara alami merasa ada yang tidak beres dan ingin membuang jaring untuk menjauh dari peti mati sejauh mungkin. Peti mati itu retak sedikit. Suara mendesing. Mayat wanita dengan kepala penuh rambut berwarna merah darah terbang keluar dari peti mati. Matanya merah dan ada tanda vermilion di antara alisnya. Seperti hantu merah darah di tengah malam, dia merobek jaring besi sembilan frost dan dengan paksa menyeret yang mulia ke-10 ke dalam peti mati. Tuan ke-10 sangat ketakutan, dan tiannya bersinar terang saat jiwa binatang aneh terbang keluar, ingin melarikan diri dari cakar mayat perempuan itu. Ini adalah jiwa binatang buasnya yang tampak seperti burung pipit sutra perak. Ledakan. Jiwa binatang ditelan oleh mayat perempuan sehingga penguasa ke-10 tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Dia diseret ke peti mati dan tutupnya ditutup sekali lagi. Peti mati terus bergetar, dan jeritan melengking terdengar dari dalam. Itu adalah suara yang mengangkat rambut. Ekspresi Bei Ming Feng dan Lu Li Wei sangat berubah dengan keringat dingin menetes di dahi mereka. Sebagai pengontrol mayat, Chu Ji Bei telah melihat semua jenis mayat jahat, tapi dia masih cukup ketakutan saat ini. Mayat wanita ini terlalu menakutkan, sebanding dengan Kors Monarch. Bagaimana stasiun kecil seperti ini bisa memiliki mayat jahat yang mengerikan? Tidak normal, tidak normal sama sekali. Setelah beberapa lama, jeritan di dalam peti mati menghilang, dan getaran berhenti. Peti mati terbuka, dan sinar cahaya keluar dari dalam. Potongan tulang putih dibuang. Bang! Yang mulia ke-10 yang mempesona telah berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap mata. Adegan ini terlalu mengejutkan. Ekspresi beberapa jenius tak tertandingi dari generasi muda berubah. Mereka menatap peti mati dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Swoosh! Feng Fei Yun mengaktifkan Swift Samsaranya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hantu saat dia terbang keluar dan menahan Lu Li Wei dalam satu gerakan. Dia meraih bahunya dan menariknya ke tangannya. Detik berikutnya, dia mundur kembali ke gerbang stasiun. Feng Fei Yun, apa yang kamu lakukan? Jajak kepanikan melintas di mata Li Wei saat dia mengingat kembali pemandangan mengerikan dari masa lalu. Dia tidak akan pernah lupa kapan terakhir kali dia jatuh ke tangan Feng Fei Yun. Tubuh bagian bawahnya masih sakit saat ini. Sekarang, dia berada di tangan Feng Fei Yun lagi. Bagaimana mungkin dia tidak bingung? Nona Lu, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Aku sangat merindukanmu. Feng Fei Yun tersenyum dan menatap iblis wanita ini. Rambut Li Wei diikat menjadi sanggul dengan pita perak dan jubah ungunya. Wajahnya yang cantik begitu halus sehingga seolah-olah satu pukulan bisa menghancurkannya. Sosok montoknya tidak bisa bergerak sama sekali. Meski matanya penuh kebijaksanaan, masih ada sedikit kepanikan. Bajingan Feng Fei Yun ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Dia tidak takut pada langit maupun bumi, jadi jatuh ke tangannya lebih buruk daripada melompat ke sarang harimau. Mata Li Wei berkilat dengan kilatan cerah saat dia dengan tenang tersenyum. Feng Fei Yun, apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Hong Yan? Feng Fei Yun secara alami melihat gelang segel darah di pergelangan tangannya. Jelas bahwa kecantikan halus ini sudah berada di bawah kendali Hong Yan. Hong Yan adalah Hong Yan, kamu adalah kamu. Li Wei, kamu sudah menjadi wanitaku, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Mengapa kita tidak melakukannya lagi malam ini? Feng Fei Yun tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Li Wei membeku saat dadanya naik turun karena marah. Feng Fei Yun, jangan berani-berani. Ah, kamu, Li Wei berteriak ngeri. Feng Fei Yun meraih pinggangnya yang ramping dan mengangkatnya. Dia menyeringai pada Bei Ming Feng dan Chu Ji Bei sebelum berjalan menuju stasiun. Peti mati itu masih diparkir di pintu masuk, memancarkan Aura yang menindas. Tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat. Bei Ming Feng dan Chu Ji Bei ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Peti mati ini terlalu menakutkan. Bahkan penguasa ke-10 digerogoti menjadi tumpukan tulang. Mereka hanya bisa menyaksikan Feng Fei Yun membawa Li Wei ke stasiun. Putra iblis itu benar-benar berani tidur dengan Li Wei, sungguh monster. Kami hanya bisa meminta ahli dari generasi sebelumnya untuk mengambil tindakan. Bei Ming Feng dan Chu Ji Bei mundur dan tidak berani berlama-lama di luar stasiun. Feng Fei Yun, selama kamu melepaskanku, aku jamin kamu akan meninggalkan radians hidup-hidup. Hati Li Wei kacau balau, jatuh ke tangan Feng Fei Yun seperti domba di sarang harimau. Apakah dia benar-benar akan dilakukan olehnya lagi? Li Wei menggertakkan giginya. Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Li Wei, apakah menurutmu aku, Feng Fei Yun, berusia 3 tahun? Aku tidak ingin hidup lagi, aku hanya ingin menghabiskan satu malam lagi bersamamu. Jika Anda dapat membantu saya melahirkan anak laki-laki dan perempuan, maka saya, Feng Fei Yun, akan dapat mati dengan damai. Feng Fei Yun berbicara dengan nada sedih. Lu Li Wei terkejut. Bajingan ini ingin dia memiliki keturunan untuknya sehingga dia bisa menggunakannya sebagai alat untuk meneruskan garis keluarga. Angan-angan. Aku, Feng Fei Yun, juga seorang jenius yang berbakat. Kamu, Li Wei, juga seorang kecantikan yang menjatuhkan kerajaan. Jika kamu melahirkan seorang putra untukku, dia pasti akan menjadi seorang jenius dari satu generasi. Jika kamu melahirkan seorang putri, dia juga akan menjadi kecantikan tertinggi. Feng Fei Yun terus meratap. Li Wei tidak bisa bergerak sama sekali karena dantian dan pembuluh darahnya disegel oleh Feng Fei Yun. Dia tidak menginginkan apapun selain menutup telinganya. Jika dia terus mendengarkan Feng Fei Yun, dia akan menjadi gila. Feng Fei Yun membawa Li Wei ke halaman. Wang Meng cukup terkejut. Paman bela dirinya telah membawa kembali seorang wanita yang mempesona dalam waktu sesingkat itu. Sungguh menakjubkan. Feng Fei Yun membaringkannya di tanah dan dengan lembut menepuk bahunya sebelum dengan tulus berbicara, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita perlu memanfaatkan momen dan menyerbu dengan satu putaran tangan. Aku akan meninggalkanmu dengan malam yang tak terlupakan sebelumnya aku mati. Adikmu yang tak terlupakan. Li Wei ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Marsial Paman, sehari tanpa hari benar-benar terasa seperti tiga musim gugur. Emosimu begitu dalam. Wang Meng berkata dari samping. Masuk, apa yang kamu tahu? Li Wei, dia sangat merindukanku. Feng Fei Yun membelai wajahnya dan tiba-tiba menarik tangannya. Benar, apa hubunganmu dengan Gunung Potala? Tubuh Li Wei sudah tegang karena disentuh oleh Feng Fei Yun, jadi dia tidak menyangka Feng Fei Yun tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia sedikit terengah-engah dan memelototinya, mengapa kamu menanyakan ini? Sebelum aku mati, aku harus mengetahui identitas wanita yang melahirkan anakku. Feng Fei Yun menghela nafas. Li Wei cukup cerdas dan mencibir, haha, jadi kamu ingin mengorek informasi dariku dan menggunakanku sebagai sandera. Dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak buruk, Feng Fei Yun. Aku hampir mati ketakutan olehmu, haha. Tapi sekarang, jika kamu ingin putaran kedua denganku, ayo. Bagaimanapun, saya sudah tidur untuk malam pertama. Apa masalah besar tentang tidur lagi? Matanya yang berbentuk almon berkabut dan suaranya manis dan memikat. Seolah-olah dia sudah mengambil inisiatif untuk melayani Feng Fei Yun. Feng Fei Yun, di sisi lain, bosan. Li Wei memang seorang guru kebijaksanaan, sangat sulit untuk mengorek informasi darinya. Jika itu waktu lain, Feng Fei Yun tidak keberatan mengadakan putaran kedua dengannya, tetapi tidak sekarang. Ledakan. Tiga lelaki tua berjubah ungu turun dari langit. Kulit mereka sangat tua sehingga terlihat seperti kulit ayam. Tidak diketahui sudah berapa lama mereka hidup. Sebagian besar rambut di kepala mereka rontok. Mereka memegang tongkat kayu hitam di tangan mereka dan mengenakan jubah tua pengontrol mayat berwarna ungu. Mereka adalah ahli yang lebih tua dari gua Violet Seah dan telah menguasai banyak seni pengendalian dan penghancuran mayat. Energi yin yang begitu berat. Ada mayat wanita transformasi kedua puncak di dalam. Dia memadatkan energi darah dan akan mencapai transformasi ketiganya. Ini adalah harta karun. Mari kita bekerja sama untuk menaklukkannya dan membawanya kembali ke gua. Kita bisa memurnikannya menjadi mayat pertempuran yang kuat. Ledakan yang menghancurkan bumi datang dari luar stasiun. Tiga senior dari gua Violet Seah bekerja sama untuk menekan mayat perempuan di dalam peti mati. Gelombang energi mayat berdesir dan mengubah banyak bangunan menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Pertempuran di luar terlalu menakutkan. Gelombang kejut dari para ahli menyebabkan seluruh radian Stoesan Ancient City bergetar. Wang Meng berkata, Marsial Paman, ini buruk, para ahli yang lebih tua mengambil tindakan. Saya khawatir tempat ini akan segera jatuh. Li Wei tersenyum, Feng Feiyun, bekerjalah denganku. Cari namong Hongyan dan katakan padanya untuk melepas gelang darah di pergelangan tanganku. Aku punya cara untuk membiarkanmu melarikan diri. Feng Feiyun tidak percaya sepatah kata pun darinya. Dia melompat ke atas peti mati dan melihat keluar. Tiga lelaki tua dari gua Violet Seah mengeluarkan jimat jolting mayat mereka. Masing-masing panjangnya puluhan meter dan tampak seperti tiga segel ungu yang menyerang mayat wanita di dalam peti mati. Meskipun mereka belum mencapai level raksasa setengah langkah, mereka tidak terlalu jauh. Mereka telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan tahu bagaimana menahan mayat, sehingga mereka mampu menekan peti mati sampai tidak bisa bergerak. Angin dingin berhembus. Pada suatu saat, seorang wanita muncul di halaman rumah pos. Dia mengenakan jubah tawis putih dengan ikat pinggang di pinggangnya. Dia tinggi dan dadanya agak terlalu montok. Feng Feiyun bahkan bisa melihat payudaranya yang berbentuk mangkuk berwarna giyok sambil berdiri di atas peti mati. Dia tidak memakai bra. Masuk akal, jubah tawis putih ini diberikan kepadanya oleh Feng Feiyun. Dia belum pernah melepasnya sebelumnya, jadi tentu saja, dia tidak mengenakan apapun di bawahnya. Feng Feiyun hanya memberinya pandangan sekilas sebelum menatap matanya yang dingin. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es dan hampir jatuh dari peti mati. Wanita jahat keluar. Bab 357. Awan hitam mengjulang di atas kota. Di dalam stasiun, energi mayat yang suram meresap ke atmosfer. Wanita jahat itu mengenakan jubah tawis putih dari pagoda. Dia anggun tanpa jejak energi mayat. Sebaliknya, dia memiliki temperamen yang abadi. Tidak ada yang tahu kapan dia keluar dari bawah tanah dan sudah berdiri di halaman. Matanya yang cantik memiliki kilatan dingin, tetapi ada lebih banyak ketidakpedulian. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa dia sedang memulihkan diri di sungai darah. Dia berpikir bahwa perlu beberapa tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Lagi pula, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk pulih. Dia tidak berharap dia keluar pada saat ini. Ini adalah karakter yang bahkan lebih menakutkan daripada Juking. Dia temperamental dan memandang kehidupan manusia tidak lebih dari rumput. Tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk baginya untuk keluar saat ini. Oh, kenapa senior ini memakai jubah paman? Wang Meng melihat punggung wanita jahat itu dan menyadari bahwa jubah putih daois itu milik Feng Feiyun. Di ujung jubah, dia melihat nama Feng Feiyun. Feng Feiyun terbatuk dua kali. Wang Meng segera merasa ada yang tidak beres. Semakin dia melihat sosok ini, semakin akrab jadinya. Namun, Lu Li Wei tidak memperhatikan peringatan Feng Feiyun. Dia tersenyum dan berkata, putra iblis benar-benar orang yang romantis. Saya khawatir dia memiliki banyak kekasih di pagoda. Mata wanita jahat itu hitam seperti tinta dengan cahaya bintang yang terang. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar mereka dan hanya menatap awan di luar. Ledakan. Lu Li Wei ingin lebih mengejek Feng Feiyun, tetapi dia tiba-tiba melihat Wang Meng berlutut di tanah. Ketika Wang Meng melihat penampilan wanita jahat itu, dia ketakutan sampai kakinya menjadi lemah. Dengan, boom, dia berlutut di tanah dan mengutuk dalam pikirannya. Kali ini, dia dibodohi oleh Marsial Pamannya. Bukankah ini rumah teman? Mengapa Dewi Pembunuh ini keluar? Salam, Yang Mulia. Wang Meng tidak berani melihatnya lagi. Apa, dia wanita jahat? Bagaimana ini mungkin? Lu Li Wei pucat karena ketakutan. Dia melihat penampilan Wang Meng saat ini kemudian pada ekspresi serius Feng Feiyun. Ini pasti wanita jahat dari legenda. Mungkinkah legenda itu benar dan Feng Feiyun adalah utusan wanita jahat? Selamat atas pemulihan Yang Mulia. Kehebatan pertempuran Anda telah kembali ke puncaknya. Tak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi dapat menghentikan Anda. Feng Feiyun menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Bagus kalau kamu tahu. Wanita jahat itu meliriknya dan berkata, Aku sangat akrab denganmu, siapa namamu? Feng Feiyun berkeringat deras. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, namun wanita jahat itu benar-benar lupa namanya. Untungnya, dia masih memiliki sedikit kesan tentang Feng Feiyun. Jika bukan karena alasan ini, semua orang di sini akan dibunuh olehnya. Yang Mulia, nama saya Feng Feiyun. Kata Feng Feiyun. Wanita jahat mengerutkan alisnya dan mengingat Feng Feiyun. Dia dengan ringan berkata, Jadi kamu, bukankah kamu pelayanku? Hamba pantatku, ingatannya terlalu buruk. Feng Feiyun ingin mengutuk, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Mulia, saya utusan Anda. Sangat baik, Feng Feiyun. Kan, Anda memenuhi syarat untuk memasuki ingatan saya. Aku tidak akan pernah melupakanmu mulai sekarang. Kata Wanita jahat. Feng Feiyun merasa kalimat ini sangat mirip dengan, Aku akan tetap mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Banyak pembudidaya yang kuat akan secara otomatis melupakan hal-hal dan orang-orang Yang tidak terkait dengan jalan keabadian untuk fokus pada dao abadi. Wanita jahat pasti telah mengembangkan teknik pembersihan pikiran jenis ini. Namun, dia masih ingat Feng Feiyun. Bahkan jika seribu atau seratus tahun berlalu, Dia tetap tidak akan melupakannya. Wanita jahat mendekat dan mengulurkan jari rampingnya untuk menunjuk ke dahi Feng Feiyun, Kembalikan kapal roh perunggu azure kepadaku. Kembalikan adikmu. Harta karun azure bronze spirit adalah milikku sejak awal. Jari wanita jahat bahkan lebih menakutkan daripada pedang tajam. Itu menunjuk ke dahi Feng Feiyun dan bisa membekukan jiwanya. Feng Feiyun secara alami tidak akan memberikan bejana itu padanya. Ini adalah bandit wanita. Dia mengambil batu daomisasi dari tangan Feng Feiyun dan sekarang ingin mencuri bejana itu lagi. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Feng Feiyun sudah menduga bahwa wanita jahat akan menginginkan kapal itu kembali. Jadi dia menggunakan diagram sungai kuda naga untuk membungkusnya dan menenggelamkannya ke dasar dantiannya. Dengan diagram sungai kuda naga sebagai penutup, bahkan jika kultivasi wanita jahat sangat tinggi, dia masih tidak dapat menemukan bejana di tubuh Feng Feiyun kecuali dia mencabik-cabik tubuh Feng Feiyun. Yang mulia, kapal roh perunggu azure selalu bersamaku. Aku sedang menunggu saat kamu keluar dari kultivasi terpencilmu untuk secara pribadi menyerahkannya kepadamu. Feng Feiyun berbicara dengan ekspresi tulus. Jari wanita jahat itu masih menunjuk ke dahinya saat matanya yang berbintang menatapnya. Tapi barusan, kapal roh perunggu azure diambil oleh seseorang. Feng Feiyun memberi isyarat kepada Wang Meng untuk bekerja sama. Wang Meng mengerti dan tiba-tiba bersujud di tanah sambil menangis, Yang mulia wanita jahat, itu semua karena kultivasi kita terlalu rendah sehingga kita tidak bisa melindungi benda suci ini. Marsial Paman dan saya ingin mengambil kembali roh perunggu azure kapal dan dengan hormat menyerahkannya kepada Anda, tetapi kami masih gagal dan terluka parah oleh mereka. Mereka sekarang ada di depan pintu kita dan ingin membunuh kita untuk membungkam kita. Yang mulia, mereka terlalu sombong. Mereka bahkan berani menyentuh barang kakekmu. Apakah masih ada langit dan bumi? Mata wanita jahat memiliki sedikit kecurigaan. Dia perlahan menarik jarinya dan menatap ke luar stasiun dengan sedikit niat membunuh. Banyak pembudidaya muncul di luar stasiun. Semuanya memiliki aura yang kuat dan niat membunuh. Beberapa bahkan memiliki harta roh di tangan mereka. Peti mati itu telah dihancurkan oleh tiga lelaki tua dari Gua Violetsea. Mereka mencoba yang terbaik untuk menekan mayat berambut darah itu. Tubuhnya penuh dengan lubang berdarah. Feng Feiyun diam-diam memelototi wanita jahat itu. Terlepas dari kultivasinya yang kuat, dia hanyalah seorang fanatik yang mengejar Dao Abadi. Dia tahu terlalu sedikit tentang cara-cara dunia, jadi tidak terlalu sulit untuk mengelabui dia. Ini mirip dengan kehidupan Feng Feiyun sebelumnya. Sebagai pemimpin Ras Demon Phoenix, dia hanya tahu bagaimana mengejar kekuatan tertinggi dan menghabiskan bertahun-tahun dalam kultivasi yang terisolasi. Dia tahu terlalu sedikit tentang kejahatan hati manusia, jadi dia ditipu oleh seorang wanita dan mati di tangannya. Dengan bantuan kapal Azure Spirit, dia bereinkarnasi. Meski menyatu dengan jiwa Playboy, masih ada untung ruginya. Meskipun Tuan Muda Feng adalah sekelompok orang idiot dan telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh pemimpin klan Phoenix, dan itu adalah pemahamannya tentang melakukan hal-hal buruk. Pemahamannya tentang wanita jauh melampaui pemimpin klan Phoenix. Setelah menyatu dengan jiwa Tuan Muda Feng, itu sebenarnya adalah cara untuk menutupi kelemahan ini. Yang Mulia, orang-orang ini telah menyatakan bahwa mereka ingin menangkap Anda dan memurnikan Anda menjadi budak mayat. Feng Fei Yun terus menabur perselisihan. Jika dia bisa membuat wanita jahat mengambil tindakan, maka para ahli di luar tidak akan cukup bahkan jika jumlah mereka dua kali lebih banyak. Wajah Wang Meng penuh dengan air mata saat dia meratapi keadaan alam semesta, mereka ingin membunuh kejahatan dan mempertahankan Dao, melawan wanita jahat, dan mempersembahkan korban ke langit dan bumi. Lihat, mereka menyegel seluruh kota di untuk menyempurnakan kita semua. Tidak masalah jika kita mati, tetapi mereka berani bersikap tidak hormat kepada wanita jahat. Aku tidak tahan lagi untuk menonton ini. Selama wanita jahat mengucapkan kata itu, kita akan bergegas keluar dan mempertaruhkan hidup kita untuk melawan mereka. Bahkan jika kita tidak bisa menang, mati untuk wanita jahat itu sepadan. Feng Fei Yun dan Wang Meng dengan marah memanggil senjata ilahi mereka dan bergegas keluar dari stasiun. Namun, wanita jahat itu lebih cepat dari mereka dan sudah berdiri di luar stasiun. Feng Fei Yun menyeringai, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Area di luar stasiun telah berubah menjadi reruntuhan. Separuh kota telah hancur, tanahnya penuh dengan pagar yang rusak, jalan yang rusak, dan tembok yang runtuh. Kota kuno sebenarnya telah direduksi menjadi bumi hangus karena pertempuran. Hanya ada beberapa bangunan kuno utuh yang tersisa. Haha, kami akhirnya menekanmu. Anda memang berada di puncak transformasi mayat kedua, akan mencapai yang ketiga. Teman yang baik, mungkin kami bisa memurnikan Anda menjadi raja mayat setelah kami membawa Anda kembali. Seorang lelaki tua berjubah ungu tertawa. Ada tanda berdarah di tubuhnya dari serangan mayat perempuan itu, tapi itu sudah tidak ada lagi. Ledakan. Tiga jimat ilahi menekan mayat berambut darah itu. Beberapa bagian tubuhnya hancur. Dia berteriak di dalam jimat, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Wanita jahat berdiri di tengah reruntuhan dan dengan dingin menatap pemandangan ini. Jubah daois putihnya berkibar meski tidak ada angin. Feng Feiyun dan Wang Meng dengan santai keluar dari belakang wanita jahat. Paman ke-9, Feng Feiyun telah keluar. Teriak Cu Jibei setelah melihat Feng Feiyun keluar dari stasiun. Salah satu lelaki tua berjubah ungu berbalik dan langsung melirik Feng Feiyun. Ini adalah urusan sebenarnya malam itu, untuk membunuh putra iblis itu. Feng Feiyun tanpa rasa takut berteriak, kamu orang tua, kamu benar-benar berani menekan mayat jahat yang mulia, kamu cukup berani. Orang tua ini memiliki energi darah yang kental dan aura yang mengerikan. Dia berkali-kali lebih kuat dari Cu Jibei dan mendekati level Giant King setengah langkah. Namun, dia tidak mengenali wanita jahat itu dan berpikir bahwa dia hanyalah murid biasa dari pagoda. Pria tua itu mencibir dengan jijik, membesarkan wanita jahat. Nak, siapa yang ingin kamu takuti? Sejujurnya, Gua Violet Seha kami datang ke prefektur Grand Southeran untuk menangkap wanita jahat dan memurnikannya menjadi budak mayat terkuat kami. Pria tua itu merasakan tatapan dingin menatapnya. Itu adalah murid perempuan dari pagoda yang bersama putra iblis itu. Dia benar-benar kecantikan yang menjatuhkan kerajaan dengan sosok yang sangat indah. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Hanya junior dari pagoda, pria tua itu mencibir dengan jijik di benaknya. Feng Feiyun dan Wang Meng tertawa dalam hati. Wang Meng dengan penuh semangat berkata, orang tua ini terlalu tercelah. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang memalukan? Di mana yang mulia akan meletakkan wajahnya? Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Gua Violet Seha ini terlalu sombong, ingin memperhalus yang mulia menjadi budak mayat. Ini tidak bisa ditolerir. Feng Feiyun juga sangat marah. Bab 358. Awan beterbangan di langit dengan aura pembunuh. Kamu pengadilan kematian. Mata wanita jahat itu hitam seperti dua genangan air. Dua sinar tajam keluar dari matanya dan menembus dada dan dantian lelaki tua itu. Tubuhnya robek menjadi potongan-potongan berdarah. Serangannya terlalu tiba-tiba. Seorang lelaki tua yang dekat dengan Giant King setengah langkah terbunuh oleh tatapannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Hujan darah jatuh di seluruh tanah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini dan menatap murid perempuan dari pagoda. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Ini, ini, pria tua lainnya terperangah sambil menatap wanita jahat itu. Dua lelaki tua yang tersisa dari Gua Violet Seha memanggil dua mayat pertempuran pada saat bersamaan. Tubuh mereka tertutup petir. Mata mereka menyerupai bola petir sementara telinga mereka bersinar dengan lampu hijau. Kedua mayat ini luar biasa karena mereka telah diasuh selama 300 tahun di kolam darah penyempurnaan mayat. Wanita jahat itu tanpa ekspresi. Matanya seterang bintang-bintang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sehelai energi hijau. Energi ini langsung memotong dua mayat menjadi dua dan menghancurkan istana mayat mereka. Kedua lelaki tua dari Gua Violet Seha ketakutan setengah mati. Keringat dingin menetes di dahi mereka saat mereka berlari menuju radians. Mereka sangat cepat dan melakukan perjalanan puluhan mil dalam sekejap mata. Mereka berada di ambang melintasi tembok kuno. Boom, boom. Wanita jahat hanya melirik mereka sekali dan kedua lelaki tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun langsung jatuh dari langit. Mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan nanah. Ini adalah tiga lelaki tua dengan kecakapan pertempuran yang mendekati raksasa setengah langkah. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari 400 tahun. Bahkan para murid Tian harus dengan hormat memanggil mereka Marsial Paman. Pakar seperti itu dianggap sebagai penembak jitu di Gua Violet Seha, tetapi dia dibunuh oleh seorang gadis muda hanya dalam beberapa tarikan napas. Selain itu, dia menatapnya dengan matanya. Ekspresi Cu Jibei berubah drastis. Tidak heran Feng Fei Yun melarikan diri menuju Tousan Radiance. Ternyata ada ahli yang menakutkan di sini. Raksasa setengah langkah dari Gua Violet Seha muncul. Dia adalah seorang pria parubaya dengan jubah ungu dengan topi jerami di kepalanya. Dia memiliki tubuh yang kuat dan berotot. Saat dia keluar, ledakan keras bergema di Radiance. Lebih dari 10 istana runtuh dan tenggelam ke dalam tanah, meninggalkan jejak kaki sepanjang 10 meter. Ini adalah auranya yang mengembun menjadi bayangan di luar tubuhnya, menghancurkan tanah di bawah kakinya. Begitu setengah langkah Juking muncul, setengah dari Radiance Ancient City bergetar, dan bagian lain dari tembok kota kuno itu runtuh. Kamu siapa? Aku belum pernah mendengar ahli seperti kamu di pagoda. Mata setengah langkah Juking seterang dua bulan di langit malam. Di belakangnya ada lebih dari 10 mayat pertempuran yang kuat. Aura mereka seperti pelangi, dan aura mayat mereka memadat menjadi awan hitam. Wanita jahat itu berdiri diam seperti patung. Wang Meng merasa seolah-olah ada gunung di punggungnya saat dia berkata, ini bos kami. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus meminta izin bos kami terlebih dahulu. Feng Feiyun tersenyum, pagoda kami memiliki banyak orang jenius, kamu terlalu bodoh. Setengah langkah Juking mendengus dan berbicara dengan suara sekeras bel, putra iblis, jangan mengira kamu bisa melarikan diri malam ini hanya karena kamu memiliki pembantu. Saudara Moyan, saudara Lutau, tunjukkan dirimu. Setiap orang memiliki andil dalam membunuh putra iblis itu. Bayangan raksasa muncul di radians. Tingginya beberapa ratus meter, tapi itu hanya bayangan. Itu tampak seperti patung, tetapi orang tidak dapat melihat tubuhnya. Ini adalah setengah langkah Juking dari Aula ke-10 Kuil Sen Luo, Lutau, yang mengolah salah satu dari 12 seni jahat, hantu kaisar jahat. Moyan juga terbang keluar dari awan hitam. Empat sayap hitam di punggungnya mengepak, mengeluarkan suara angin. Wanita jahat berdiri di atas reruntuhan seperti gunung abadi. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin seperti air terjun. Yang mulia, orang-orang ini terlalu sombong, bertingkah sangat tinggi dan perkasa di depan Anda. Jika Anda tidak memberi mereka pelajaran, maka kucing atau anjing acak manapun akan dapat melompat-lompat di depan Anda di masa depan. Feng Feiyun berdiri di belakangnya dan berbisik di telinganya. Moyan adalah penatua tertinggi dari Aula ke-4. Dia telah mengolah sayap iblis neter ke tingkat ke-4, jadi dia memiliki energi jahat yang samar di sekelilingnya. Mata lamanya menunjukkan seringai dingin, putra iblis, kamu harus mengakhiri hidupmu sendiri. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Lepaskan Li Wei dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Suara lu tahu muncul. Moyan sedikit melirik wanita jahat, gadis kecil, kamu pikir kamu bisa menghentikan tiga setengah langkah juking. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Saat dia berbicara, Moyan mengulurkan satu jari, dan ada kekuatan jiwa naga merah yang berputar-putar di sekitar ujung jarinya. Itu tampak seperti puncak gunung merah tua yang telah dipanaskan menjadi merah. Wanita jahat mengayunkan lengan bajunya dan sinar putih terbang keluar. Dengan sekejap, jari Moyan patah. Tubuhnya berputar seperti gasing yang berputar dan berputar beberapa ratus kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Sebuah kaki dengan keras menginjak punggungnya, dan tubuhnya hancur seperti balon yang telah diremas hingga pecah. Ledakan. Setengah langkah juking jatuh begitu saja di bawah kaki wanita jahat itu. Lu Tao ingin menyelinap ke stasiun untuk menyelamatkan Luli Wei, tetapi wanita jahat itu menjangkau dan menangkapnya dari kegelapan. Dia terhuyung ke tanah dalam keadaan menyesal. Pantom shadow-nya, yang tingginya beberapa ratus meter, ditekan oleh lengan baju wanita jahat dan hancur berkeping-keping. Luf. Lu Tao memuntahkan seteguk darah saat hantu jahat itu hancur. Dia terluka parah, dan hatinya dipenuhi rasa takut saat dia bertanya, siapa sebenarnya kamu? Bahkan Juking tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kultivasi wanita jahat terlalu menakutkan. Dia bisa menghancurkan Juking setengah langkah hanya dengan lambayan tangannya. Feng Feiyun tersenyum, senior, Anda adalah karakter tertinggi yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, namun Anda bahkan tidak mengenalnya dan masih berani datang ke prefektur Grand Southeran. Anda mencari kematian. Itu benar, itu benar. Bos kami adalah bos dari prefektur Grand Southeran. Belum lagi setengah langkah Juking sepertimu, bahkan penguasa kuil Senluo harus dengan patuh berlutut di tanah. Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Setengah langkah Juking dari Gua Violetsea menatap murid perempuan dari pagoda dengan mata melebar. Dia tiba-tiba berteriak ngeri, dia memiliki seutas energi mayat yang dimurnikan padanya, mungkinkah dia adalah mayat jahat? Tidak, bagaimana mungkin mayat jahat tidak membusuk dan menumbuhkan kecerdasannya sendiri? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kecuali. Pengontrol mayat telah berurusan dengan mayat jahat selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mereka daripada orang lain. Juking setengah langkah ini bisa melihat energi mayat pada wanita jahat. Kecuali apa? Lu Tao bertanya. Kecuali dia adalah mayat jahat yang telah mengalami transformasi keempat, setengah langkah Juking tiba-tiba mendonga dengan kaki gemetar, mungkinkah bahwa dia adalah wanita jahat? Lu Tao dan Raksasa setengah langkah dari Violet Seah ketakutan setengah mati. Mereka berlari ke dua arah berbeda dengan kecepatan luar biasa dan berubah menjadi dua titik cahaya dalam sekejap mata. Siapakah wanita jahat itu? Dia adalah seorang ahli hebat yang melampaui Juking dengan jutaan mayat jahat di bawah komandonya. Dia adalah bos dari Prefektur Grand Southeran. Bahkan Hall Lord dari Kuil Senluo akan berlari untuk hidup mereka setelah melihatnya. Bagaimana mungkin wanita jahat membiarkan mereka kabur? Dia perlahan mengangkat salah satu jarinya dan menembakkan sinar terang. Sambaran petir menyambar kepala Lu Tao, mengubahnya menjadi kepulan asap hitam. Setengah langkah Juking dari Gua Violet Seah telah melarikan diri lebih dari seribu mil, tetapi jari wanita jahat itu masih menusuk tubuhnya dan membunuhnya dari jarak ribuan mil. Belum lagi seribu mil, bahkan 10 ribu atau 100 ribu mil sudah cukup baginya untuk membunuh. Keluar, kalian semua, mata wanita jahat seterang bintang dan menembus formasi yang menyegel radians. Puluhan orang tua dipaksa keluar. Semuanya adalah pakar top dari kekuatan besar. Lebih dari setengahnya berasal dari Gua Violet Seah, Kuil Senluo, dan klan Beiming. Hampir semuanya adalah tetua tertinggi yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Mereka memiliki energi yang kuat dan aura yang agung seolah-olah puluhan gunung melayang di langit. Mereka tahu betapa mengerikan kultivasi wanita jahat itu, jadi mereka bekerja sama untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Lebih dari seratus teknik berubah menjadi lautan petir yang turun dari langit. Wanita jahat hanya perlu membalik telapak tangannya untuk mengusir mereka semua. Lusinan lelaki tua memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Mereka dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh telapak tangan wanita jahat. Wang Meng menelan ludahnya sementara pakaiannya basah oleh keringat. Wanita jahat itu sama sekali bukan manusia, dia adalah penggiling daging manusia. Feng Feiyun sudah terbiasa dengan ini. Wanita jahat telah memulihkan kultivasinya, jadi dia ingin membunuh untuk membangun dominasinya. Di langit, wakil penguasa dari Kuil Sen Luo datang. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki mahkota besi di kepalanya. Seekor piton emas setebal lengan melingkari pinggangnya. Ini adalah karakter level Ju sejati. Namun, wakil tuan ini hanya melirik wanita jahat dari jarak beberapa ratus mil. Dia takut dengan tatapannya dan dengan cepat membuka jembatan hantu abadi untuk melarikan diri. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa kebangkitan wanita jahat disebabkan oleh Feng Feiyun. Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah malam ini, aku yakin 80 hingga 90 persen. Banyak pembudidaya di pegunungan yang jauh melihat semua yang terjadi di radians. Mereka terguncang dan lidah keluh. Mereka mengira putra iblis itu pasti akan mati malam ini. Siapa yang mengira bahwa putra iblis akan mengundang wanita jahat untuk memulai pembantaian? Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Semua pengejar benar-benar dilenyapkan pada saat ini. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mulai melarikan diri dari Trinity setelah berita kemunculan wanita jahat keluar. Mereka yang memiliki konflik dengan Feng Feiyun adalah yang tercepat melarikan diri. Bab 359 Wanita jahat berdiri di atas dinding yang rusak dan dengan dingin memelototi Feng Feiyun, serahkan kapal roh perunggu biru. Feng Feiyun tiba-tiba merasakan niat membunuh yang melonjak saat merinding muncul di kulitnya. Dia terbatuk dua kali dan bertanya, Yang Mulia, apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu aku semudah itu untuk dibodohi? Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku hanya bisa datang dan mengambilnya sendiri. Wanita jahat itu melayang turun. Kelima jarinya mengandung aura pembunuh saat mereka merobek udara. Lima gelombang energi mengalir menuju tubuh Feng Feiyun. Cakar ini sepertinya ingin mencabik-cabik tubuh Feng Feiyun. Bagaimanapun juga, wanita jahat itu adalah wanita jahat. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Feiyun, jadi dia ingin merobek tubuh Feng Feiyun untuk mengambil kapal itu. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari tubuh wanita jahat itu. Sosok lain terkondensasi di atas kepalanya. Cakar pembunuh segera menghilang. Wanita jahat itu jatuh ke tanah. Tubuhnya terbungkus dalam kecemerlangan putih saat dia tetap tidak bergerak. Istana mayat muncul di dahinya dan terus berdenyut, memancarkan aura suci dan tanpa celah. Aura pembunuh sebelumnya menakuti Wang Meng sampai kakinya gemetar. Dia bertanya, Paman, mengapa dia tiba-tiba berhenti bergerak? Mata Feng Feiyun menyala dengan api dengan burung merah terbang di dalamnya. Dia menjawab, aku mengerti sekarang. Jadi mayat baik dan tubuh sejati ada di dalam tubuh wanita jahat dan ditekan oleh kekuatannya. Pada saat ini, mayat baik dan tubuh sejati melawan untuk menahannya. Jika tidak, aku akan mati untuknya lebih awal. Apa maksudmu? Apa itu mayat baik? Apakah tubuh sejati itu? Wang Meng sakit kepala setelah mendengar ini. Kamu tidak perlu tahu. Ayo lari saat wanita jahat bertarung melawan mayat baik dan tubuh sejati. Setelah pertempuran di Gunung Banda, mayat baik dan tubuh sejati menghilang. Feng Feiyun berpikir bahwa mereka terluka parah dan mundur, tetapi dia tidak berharap ketiga mayat itu menyatu menjadi satu. Tidak, tepatnya, itu bukan tiga mayat yang melebur menjadi satu, mereka hanyalah satu tubuh. Mayat baik dan tubuh aslinya masih ada, tetapi kesadaran wanita jahat telah mengambil alih. Justru karena inilah Feng Feiyun berhasil bertahan. Setengah bulan kemudian, Prefektur Grand Southeran, Kabupaten Mulia. Tempat ini tidak jauh dari Pagoda Wansiang. Banyak dari 28 kabupaten di Grand Southeran Prefektur telah diserang oleh mayat. Hanya beberapa kabupaten, termasuk Bright Sky, yang masih berkembang. Penggarap dan manusia yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke tempat ini untuk menghindari mayat dan mencari perlindungan pagoda. Sepanjang jalan, orang-orang ini paling banyak mendengar tentang kejadian aneh di dunia kultivasi di Trinity. Pertempuran antara Kuil Sen Luo dan Pagoda Wansiang akhirnya berakhir. Para penguasa Kuil Sen Luo telah kembali dengan kekalahan. Sepuluh kuil kehilangan banyak wajah kali ini. Beberapa iblis wanita cantik ditangkap dan dilelang di lingkungan Yin Go. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak Kuil Sen Luo didirikan. Beberapa pahlawan dari pagoda berada di pusat perhatian kali ini. Yan Ziyu mencapai lantai sembilan menara tak terukur dan menjadi jenius sejarah agung. Kehebatan pertempurannya sebanding dengan delapan jenius sejarah agung yang lebih tua. Putri Luofu meninggalkan namanya di tablet dan juga menjadi jenius sejarah agung. Kultivasinya telah meningkat pesat dan dia juga mendapatkan takdir dari tablet tersebut. Dia mungkin menjadi karakter utama generasi ini dan menekan semua jenius sejarah agung lainnya. Aku mendengar bahwa Scholar Heaven Calculating akan menulis ulang daftar jenius sejarah agung. Baik Yan Ziyu dan Putri Luofu ada di dalamnya. Chi Feng juga sangat berbakat. Meskipun dia bukan jenius sejarah agung, kecakapan pertempurannya sebanding dengan satu. Baru setengah tahun sejak daftar ratusan pagoda, tetapi banyak hal telah terjadi. Ini di luar harapan semua orang. Banyak pahlawan cemerlang bangkit seperti matahari terbit dan menerangi bumi. Tentu saja, topik diskusinya adalah Feng Feiyun. Setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang Feng Feiyun. Bakat Putra Iblis itu benar-benar menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan Nalan Hongtau pada level yang sama. Dia bisa dianggap jenius nomor satu dinasti Jin. Saya khawatir dia satu-satunya yang bisa bersaing dengan Putri Luofu di generasi ini. Feng Feiyun adalah penerus Raja Ilahi dan kemungkinan besar akan mewarisi tahta di masa depan. Bakatnya sangat menakutkan sehingga orang tua dari keluarga Kekaisaran tidak akan membiarkan dia bertarung melawan Putri Luofu. Mereka bahkan mungkin membiarkan mereka bergabung untuk menciptakan dinasti ketuhanan yang abadi. Itu benar. Nenek moyang keluarga Kekaisaran semuanya sangat cerdas dengan pandangan jauh ke depan. Mereka mungkin sudah mulai mengatur pernikahan antara Feng Feiyun dan Putri Luofu. Jika Feng Feiyun dan Putri Luofu berkumpul, lalu siapa yang bisa mengguncang posisi tertinggi keluarga Kekaisaran setelah beberapa dekade? Itu tidak akan semudah itu. Nama Feng Feiyun dan Putri Luofu telah diukir di tebing akhir nasib tertinggi. Banyak kekuatan telah menempatkan karunia pada hidup mereka sehingga mereka tidak akan dibiarkan tumbuh. Sepanjang jalan, Feng Feiyun bisa mendengar namanya dari pembudidaya lain. Banyak orang membicarakan hubungannya dengan Namong Hongyan. Yang lain berbicara tentang perselingkuhannya dengan iblis wanita dari Kuil Senluo. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan wanita jahat dan akan memimpin pasukan mayat untuk menaklukkan seluruh dinasti Jin. Segala macam diskusi dan rumor telah menyebar. Kali ini, nama Putra Iblis benar-benar mengguncang dunia. Bahkan anak perempuan dan anak-anak dari klan Fana mengetahui namanya. Setelah pertempuran di Radiance, banyak ahli yang ingin membunuh Feng Feiyun ditakuti. Semuanya lari dari Trinity dan bahkan prefektur Grand Southeran. Trinity yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sepi dan diambil alih sepenuhnya oleh mayat. Feng Feiyun tidak bertemu satu musuh pun dalam perjalanan kembali ke pagoda Wan Siang. Setelah setengah bulan, dia telah meninggalkan Trinity dan melintasi 10.000 mil untuk memasuki Brilliant Sky County. Baik tablet dan altar terbang ke Heaven's Emergence Tome. Aneh sekali, ada begitu banyak tempat aneh di Trinity. Tidak heran mengapa ada reruntuhan kuno di tengahnya. Feng Feiyun mendengar tentang tablet dari pembudidaya lain dan merasa bahwa makam munculnya surga luar biasa. Jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin sesuatu yang menghancurkan bumi akan terjadi di sana di masa depan. Wang Meng mengendarai Kilin di depan mereka. Tiba-tiba, Kilin melolong panjang dan berhenti. Feng Feiyun sedikit mendongak dan melihat sekelompok tentara yang mengenakan baju besi tentara bela diri ilahi menghalangi jalan. Ada lebih dari 300 dari mereka dengan pedang tebal tergantung di pinggang mereka. Rombongan prajurit ini menunggangi banteng dengan jalinan lampu di tubuh mereka. Mata mereka seperti harimau ganas saat mereka berdiri dalam formasi sempurna. Mereka pasti elit tentara. Mereka mundur untuk membuat jalan, dan seorang pria muda berbaju zirah yang tinggi dan lurus berjalan keluar, mengendarai seekor burung emas yang panjangnya lebih dari 10 meter. Pria muda ini memiliki alis yang tajam dan terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Namun, dia sangat tenang dan berpengalaman saat berkata, Feng Feiyun, kamu terlalu lambat. Saya telah menunggu di sini selama 5 hari. Feng Feiyun datang dari belakang dan tersenyum, oh, jadi ini kamu. Jenderal Ling, bagaimana kabarmu? Pemuda ini adalah jenderal termuda dari tentara bela diri ilahi, Ling Donglai. bakatnya tidak jauh lebih rendah dari Feng Feiyun dan dia hampir meninggalkan namanya di tablet. Feng Feiyun, menyerahlah, ikuti saya kembali ke ibu kota untuk percobaan Anda. Roh kepahlawanan Ling Donglai telah meramalkan bahwa Feng Feiyun akan mengambil jalan ini kembali ke pagoda, jadi dia menunggu terlebih dahulu untuk menghentikan Feng Feiyun sebelum dia kembali. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Saudara Ling, apakah Anda mendapat izin dari Yang Mulia Raja Ilahi untuk menangkap saya? Donglai menjawab, Saya hanya mendengarkan Yang Mulia Markis Surgawi. Bahkan jika Anda adalah penerus Raja Ilahi, saya masih akan menangkap Anda. Donglai melihat ke belakang Feng Feiyun dan melihat kecantikan tertinggi dalam gaun ungu yang diikatkan ke punggung banteng. Dia memiliki sosok yang mempesona dan dantiannya disegel, jadi dia tidak bisa bergerak. Satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah wanita lain yang diculik Feng Feiyun. Donglai mendengus, Feiyun, kamu penerus Raja Ilahi namun kamu tidak tahu tempatmu. Kamu berani menculik seorang wanita di siang bolong? Apakah kamu tidak takut mempermalukan nama Raja Ilahi? Feng Feiyun memandang Luli Wei di punggung banteng dan menggosok kepalanya sambil tersenyum, haha, Saudara Ling, kamu terlalu banyak ikut campur. Ini masalah pribadiku. Apakah pasukan Anda harus peduli dengan gaya hidup orang lain? Donglai tidak ingin berbicara dengan Feng Feiyun lagi. Karena dia telah menerima perintah, dia harus menangkap Feng Feiyun. Pedang hitam terbang keluar dari sarungnya dan gelombang hitam meluap dari ujungnya. Donglai telah melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Dia telah mengembangkan seni Sabre Ilahi ke tingkat ketujuh. Satu tebasan membelah tunggangan Feng Feiyun menjadi dua bagian, menciptakan retakan sepanjang hampir seratus meter di tanah. Seni pedang Saudara Ling luar biasa, tapi sayangnya, itu agak terlalu lambat. Feng Feiyun membawa Luli Wei dan mendarat di puncak lima mil jauhnya. Feng Feiyun, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Untuk berurusan denganmu, aku meminjam Golden Lion Sparrow dari seorang teman. Cukup cepat untuk mengejarmu. Donglai mengendarai burung pipit dan mengejar Feng Feiyun lagi. Wang Meng ingin menghentikan Donglai, tetapi dia terjerat oleh para elit tentara Shen Wu dan tidak bisa kabur. Bakat Donglai luar biasa. Meskipun dia hanya mengembangkan seni Sabre Ilahi yang paling dasar, itu masih bisa melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi di tangannya. Dia menggabungkan seni Sabre Bela Diri Ilahi dengan semangat binatang bermutasi dan menciptakan seni Sabre binatang bermutasi Bela Diri Ilahi yang menggandakan kekuatannya. Swift Samsara mungkin cepat, tetapi Golden Lion Sparrow juga tidak lambat. Itu mengejar di belakang Feng Feiyun. Burung emas membumbung tinggi di langit. Donglai berdiri di atas kepala singa emas dan melihat ke bawah ke siluet yang melompat dengan cepat di bawah. Setiap langkah sudah cukup untuk melintasi setengah gunung. Donglai cukup emosional. Kecepatan Feng Feiyun memang menakutkan. Dia mampu mengimbangi Golden Lion Sparrow sambil menggendong seseorang. Bahkan Suyun tidak akan bisa melakukan ini. Formasi delapan larik murni. Lingdonglai merentangkan tangannya dan dua awan hijau terbang keluar dari lengan bajunya berubah menjadi hitam dan putih. Mereka diringkas menjadi diagram besar dengan diameter seratus meter dalam bentuk delapan trigram ikan yin yang mengubah seluruh langit menjadi pusaran. Kata-kata leluhur dao bukanlah lelucon. Formasi delapan arai murni memiliki kekuatan untuk menyegel langit dan menekan bumi. Seolah-olah dunia murni runtuh dari langit. Bab 360 Cahaya biru terbang keluar dari dantian Feng Feiyun. Kapal azure spirit raksasa melayang di atas kepalanya. Panjangnya sekitar seratus meter dan setengah tertutup kabut. Delapan belas layar besi busuk berkibar di langit seperti kapal perang dari zaman purba. Feng Feiyun menyalurkan swift samsaranya secara ekstrim. Tubuhnya berubah menjadi angin kencang dan melintas melewati gunung di utara sebelum memasuki rawa yang luas. Ada total 28 prefektur di prefektur Grand Soutran. Masing-masing sangat luas dan tak terbatas. Orang biasa membutuhkan beberapa tahun untuk melakukan perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya. Karena itu, terdapat banyak hutan dan rawa liar serta banyak tempat rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Jika bukan karena pemerintahan dinasti Jin yang mengerikan, sebuah kabupaten dapat dibagi menjadi puluhan atau bahkan ratusan negara. Hanya pembudidaya yang kuat yang dapat dengan mudah melintasi suatu daerah, tetapi bagi orang biasa, ini sama sulitnya dengan mencapai surga. Ledakan Formasi delapan arai murni Donglai dibelokkan oleh kapal Azure Spirit. Sisanya diimbangi oleh diagram sungai naga kuda yang mengambang di atas kapal. Golden Lion Sparrow adalah burung aneh dengan garis keturunan Vermilion Bird kuno. Itu sangat cepat, dan sangat sedikit burung yang bisa bersaing dengannya. Donglai berteman baik dengan Fan Xi Jing, penerus agama Buddha di rumah Yusou, jadi dia bisa meminjamnya. Kecepatan Feng Feiyun sedikit lebih cepat dari Golden Lion Sparrow, tetapi dengan Lu Liwei, dia tidak bisa melepaskan Donglai. Liwei tidak bisa bergerak saat dia dipeluk Feng Feiyun. Dia memiliki senyum menggoda di wajahnya dan berbicara dengan cara yang anggun dan menawan. Feng Feiyun, bukankah kamu tak terkalahkan di antara generasi muda? Mengapa kamu lari? Aku sedang terburu-buru mencari tempat terpencil untuk bertarung tiga ribu putaran denganmu. Tubuh Feng Feiyun berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melewati rawa. Kalau begitu aku akan menunggu. Liwei mengertakan gigi dan mencibir. Setelah memasuki rawa besar, langit dipenuhi racun dan makhluk beracun menutupi tanah. Feng Feiyun memiliki tubuh Phoenix abadi. Meskipun racun yang tidak hilang selama ribuan tahun sangat beracun dan bahkan bisa meracuni pembudidaya sampai mati dan mengubahnya menjadi nanah dan darah, itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Golden Lion Sparrow berhenti di luar danau, tidak berani memasuki racun. Itu mengeluarkan Aoman Singa. Meskipun itu adalah binatang yang bermutasi, ia tidak berani memasuki rawa racun seribu tahun. Ling Dong Lai tidak punya pilihan selain turun dari punggung Golden Lion Sparrow dan menerobos masuk ke rawa besar sendirian. Pemeliharaan Dong Lai sangat luar biasa dan dia menerima berkah yang tak terhitung jumlahnya dari surga. Keberuntungannya sangat bagus sehingga dia bisa mengambil harta roh saat mandi di tepi sungai, menggali batu roh saat menggali, dan memasuki gua kuno setelah jatuh dari tebing. Dalam hal ini, yang berlawanan. Keberuntungan Feng Feiyun tidak pernah baik. Setiap saat, sekelompok musuh akan muncul entah dari mana. Pertama, dia diusir dari klan Feng dan diburu oleh seluruh klan. Kemudian, dia menyinggung wanita jahat dan diburu olehnya. Kemudian, dia diseret ke gua Violet Seah dan Kuil Sen Luo. Klan Beiming juga menginginkan hidupnya, dan sekarang, semua kekuatan kultifasi di dunia menginginkan dia mati. Feng Feiyun tidak pernah mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, dia mengalami kemalangan satu demi satu. Jika Dong Lai dimiliki oleh Dewa Keberuntungan, maka Feng Feiyun dimiliki oleh Dewa Wabah. Jika bukan karena vitalitas dan kelicikannya yang ulat, serta jiwa master klan Phoenix Iblis, dia akan dihancurkan sampai mati oleh sepatu tua karena nasib buruknya. Dong Lai memiliki lima harta roh yang cukup untuk menghentikan racun, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia langsung memasuki kolam dan mengejar. Tidak diketahui berapa tahun yang lalu rawa besar ini lahir. Tanah di dalamnya telah berubah menjadi hitam pekat, dan racun hitam memancar dari tanah. Tidak ada makhluk hidup di dalamnya, dan tidak ada yang terlihat lebih dari seratus kaki jauhnya. Feng Feiyun memasuki jantung kolam dan memasuki gua tersembunyi. Itu sangat kecil sehingga orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Feng Feiyun mengatur tujuh formasi berturut-turut untuk menyembunyikan pintu masuk sepenuhnya. Dari mana orang ini berasal? Ada kabut di sekelilingnya yang tidak bisa aku lihat. Aku tidak punya peluang untuk menang melawannya sebelum Earth Tribulation. Feng Feiyun telah membuka 346 meridian sehingga tidak sulit baginya untuk membunuh kultifator mandat surga tingkat pertama. Namun, Dong Lai bukan salah satu dari mereka. Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ada jejak aktivitas manusia di dalamnya, namun karena berlalunya waktu, itu menjadi bobrok dan setengahnya terkubur oleh tanah. Sialan, dia diracuni oleh miasma. Feng Feiyun mengayunkan lengan bajunya untuk mengangkat lapisan tanah untuk membuka hamparan batu. Dia kemudian menempatkan Li Wei di atasnya. Li Wei pingsan tanpa ada yang menyadarinya. Matanya tertutup dan kulitnya pucat. Kulit di lengan dan kakinya berwarna abu-abu gelap. Darah di tubuhnya menjadi lebih gelap dan mengalir lebih lambat. Feng Feiyun tidak terburu-buru untuk membantunya mengeluarkan racun. Sebaliknya, matanya menjadi serius. Li Wei adalah seorang guru kebijaksanaan yang sangat cerdas. Bagaimana jika bukankah itu akan menempatkannya dalam situasi berbahaya? Mata Feng Feiyun berkobar saat dia ingin menggunakan Heavenly Phoenix Gaze untuk melihat situasi di dalam tubuhnya. Namun, racun telah sepenuhnya menyerang tubuhnya. Bahkan hatinya menjadi hitam ketika racun mulai menyebar ke arah niat dan otak ilahinya. Jika dia tidak segera menyelamatkannya, kecantikan penggulingan kerajaan ini akan langsung berubah menjadi genangan darah hitam. Identitas Li Wei tidak sederhana, jadi tidak mungkin dia tidak memiliki harta rahasia yang melindungi tubuhnya. Bagaimana bisa racun menyerang tubuhnya dengan begitu mudah? Feng Feiyun masih ragu. Feng Feiyun menganggap dirinya sangat menentukan, tetapi dia agak ragu saat ini. Uh! Mulut Li Wei masih dipenuhi darah hitam. Ayo selamatkan dia dulu. Feng Feiyun tidak lagi ragu-ragu. Dia meraih kedua tangannya dan membuka semua 346 meridian di tubuhnya. Cahaya kemasan meledak dan terhubung dengan langit dan bumi. Dia menyerap energi roh dari bumi dan mengumpulkannya di dalam darahnya. Energi roh ini mengandung seuntai energi phinix murni yang mengalir ke tubuh Li Wei melalui telapak tangannya. Energi phinix sangat keras, jadi Feng Feiyun harus membenamkan dirinya sepenuhnya di dalamnya. Dia dengan hati-hati mengendalikannya untuk mengeluarkan racun dari tubuh Li Wei. Energi phinix mengalir ke pelukan Li Wei. Kulitnya yang hitam pekat langsung memutih dan kenyal dengan energi roh. Itu penuh vitalitas dan elastisitas. Selanjutnya, energi phinix mengusir racun dari kepalanya. Wajah cantiknya yang seperti batu giok sekali lagi terungkap. Wajahnya hanya seukuran telapak tangan dengan helayan rambut hitam menjuntai ke bawah dan menempel harum keringat di keningnya. Hidungnya yang seperti batu giok bernafas dengan lembut sementara bibirnya menjadi merah dan berkilau. Tetesan darah hitam di dagunya menguap dalam sekejap mata, meninggalkan penampilan yang cerah dan memikat. Phoenix Key kemudian mengalir ke bawah, melewati puncak kembarnya yang menjulang tinggi dan memasuki pinggangnya yang ramping. Namun, saat bersentuhan dengan dantiannya, itu ditarik oleh kekuatan hisap yang kuat. Phoenix Key dan energi spiritual mulai dengan gila-gilaan bergegas menuju dantiannya. Dantiannya tampaknya telah berubah menjadi pusaran air yang mulai menyedot kekuatan Feng Feiyun. Ekspresi Feng Feiyun tenggelam. Benar saja, ada masalah. Dia ingin menarik tangannya kembali, tetapi Li Wei selangkah lebih cepat. Kelima jarinya bertautan dengan jarinya. Seolah-olah telapak tangan mereka direkatkan dan tidak dapat dipisahkan. Mata Li Wei tiba-tiba terbuka. Muridnya seterang mutiara. Mereka meneteskan air dan terlihat sangat menawan. Dia tersenyum dan berkata, Feng Feiyun, saya akan merebut yayasan dao Anda dan menyerap bakat Anda. Anda akan berubah menjadi tulang dan saya akan menjadi seorang raja. Jika kamu sendiri yang bisa mengubahku menjadi tulang, maka aku sudah mati berkali-kali. Feng Feiyun menyeringai. Empat puluh niat ilahi terbang keluar dari pikirannya dan dengan paksa menjatuhkan Li Wei. Energi Phoenix segera terputus. Li Wei tidak menyangkan niat ilahi Feng Feiyun begitu kuat sehingga bisa terwujud menjadi serangan fisik. Kesalahan perhitungan ini membuat semua persiapannya tidak berguna. Dia hanya bisa melarikan diri dari genggaman Feng Feiyun terlebih dahulu. Kembali, tubuh Feng Feiyun bergerak lagi. Dia berdiri di depan Li Wei dan menghalangi jalannya. Dia meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menyeretnya kembali ke ranjang batu. Kultifasi Li Wei disegel oleh Feng Feiyun sekali lagi, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia meninju dada Feng Feiyun seolah-olah dia sedang menggaruk gatel. Feng Feiyun tersenyum dan mencubit pipinya, aku sudah lama ingin melakukannya denganmu. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita, bagaimana kalau kita bertarung selama tiga ribu putaran. Li Wei tinggi tapi cukup mungil, seperti anak perempuan yang banyak membaca dari keluarga sederhana. Ada spiritualitas dalam tubuhnya, seperti gadis terpelajar dan berbakat yang tinggal di kamar kerjanya. Dia mampu membangkitkan hasrat pria terhadapnya. Ayolah, apa menurutmu aku takut padamu? Li Wei pernah dimanfaatkan oleh Feng Feiyun. Dia tahu bahwa ancaman dan intimidasi tidak berguna terhadap Feng Feiyun. Daripada membuang waktu untuk mengutuk, lebih baik menghemat energi dan memulihkan diri. Dia selamat pertama kali, jadi apa yang harus ditakuti untuk kedua kalinya? Feng Feiyun secara alami tidak akan menahan diri. Jika seorang pria bahkan tidak berani menunggangi seorang wanita, lalu pria seperti apa dia? Karena dia punya burung, dia harus menggunakannya, bukan hanya melihatnya. Meninggal dunia. Gaun umuli Wei robek, memperlihatkan lengan kanan dan bahu lembutnya yang seperti batu biok. Itu seputih salju dan memikat. Bahkan ujung tulang selangkanya terlihat, memberinya penampilan yang sangat sensual. Dia memang yang tercantuk di aula ke-10. Kulitnya halus dan mulus. Feng Feiyun mengambil sepotong bajunya dan mengendus. Dia bisa mencium aroma samar. Dia dikejar ke tempat berbahaya, namun dia masih bisa memiliki wanita cantik untuk menemaninya. Pengalaman yang mengasihkan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lewatkan. Li Wei bisa bergerak dengan bebas, tapi dia tidak ingin melawan saat ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Feng Feiyun. Mengapa dia menempatkan dirinya melalui ini? Tubuhnya ringan dan lembut saat dia berbaring di ranjang batu. Mata berairnya menatap lurus ke arah Feng Feiyun dengan sikap provokatif. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.